Intro Novel 9 Matahari, Bab 761 Pesawat ruang angkasa yang ditunggangi Ye Yunfei diperoleh dari cincin ruang angkasa Master Jiwa dan itu jauh lebih cepat daripada pesawat ruang angkasa manapun di Profound Sky Continent Seperti bintang jatuh, ia meluncur melintasi langit di atas Profound Sky Continent dengan kecepatan yang mencengangkan Hanya dalam satu jam, kita mendekati Akademi Pelindung Begitu dia mendekati Akademi Tao, kekuatan jiwa Ye Yunfei bisa merasakan masa lalu dari jauh Saat berikutnya, Monster Ki, ada klan iblis kuno Ekspresi Ye Yunfei menjadi gelap, dan perasaan buruk muncul di hatinya Memanggil, Ye Yunfei melangkah keluar dari pesawat luar angkasa Menggulung lengan bajunya untuk terbang menjauh dari pesawat luar angkasa Dan bergegas ke Akademi Tao dalam sekejap Pada saat ini, di puncak gunung di langit Kedua faksi saling berhadapan Satu faksi adalah Xie Changkong dan lebih dari 90 Master Rilem Dongtian Faksi lainnya adalah Miao Tianfeng dan prajurit manusia lainnya Dan lebih dari 100 klan monster kuno dengan kekuatan 10 alam gua Pada saat yang sama, area di sekitar puncak gunung Xihangkong Dengan radius lebih dari 10 mil, telah dijaga ketat oleh sekelompok orang Dan tidak ada yang boleh mendekat bahkan setengah langkah Betapa tidak masuk akal, beraninya kita menahan sumber daya kultifasi kita Ayo pergi, mari kita temui dekan bersama Dan tanyakan secara langsung apa yang terjadi Petik 2, saat ini, suara marahu Heishan terdengar di sebuah jalan di kampus Wu Heishan memimpin Wenzi, Yuan Dayong, Dubu Huan, Long Yingying, Deng Sian Sian, Wu Yue Chan Dan lainnya menuju Xie Changkong mendaki gunung Semuanya masuk akademi pelindung Dao tahu bahwa Wu Heishan adalah teman Ye Yunfei Dan memiliki hubungan yang sangat baik Oleh karena itu, bahkan manajemen senior akademi pun menghormati Wu Heishan Dan tidak berani menyinggung dengan mudah Saya pikir, lupakan saja Mungkin, perguruan tinggi mengalami kesulitan Dan kita harus perhatian Deng Sian Sian ragu-ragu dan berbisik Kentut sekali, petik 2, sumber daya kultivasi siswa benih lainnya belum dikurangi Dan mereka telah dikurangi secara khusus dari kami Juga, meskipun kalian berlima bukan siswa benih Sebelum pergi, Ye Yunfei secara khusus meminta Dekan Sia untuk meminta akademi Membagikan sumber daya kultivasi kepada anda sesuai dengan standar siswa benih Sekarang, akademi telah menyesuaikan sumber daya kultivasi bulanan kami ke level terendah Memungkinkan kami menerima sumber daya kultivasi siswa tingkat rendah Bukankah itu menggertak orang? Tidak, aku tidak bisa menelan nafas ini Selain itu, dengan sumber daya kultivasi yang begitu kecil Apa yang akan saya gunakan untuk mengejar orang-orang suci dan wanita tertua Dari semua agama dan pelan di benua langit yang mendalam? Petik 2, Wu Heishan berkata dengan marah Potong, jangan menyebut orang suci dan wanita muda anda Saya melihat anda mengejar begitu banyak dari mereka Dan setiap kali anda memberikan sejumlah besar properti Tetapi mereka berbalik dan mengabaikan anda Wu Heishan, reputasimu terlalu buruk di Profound Sky Continent Semua orang tahu bahwa kamu adalah seorang perayu Dan tidak ada wanita yang berani bersamamu Petik 2, Wen Zee mengatupkan bibirnya dan berkata Wen Zee, apa yang kamu bicarakan? Jangan mengira hanya karena kamu lebih muda Aku tidak berani mengalahkanmu Lupakan saja, jangan membicarakan topik lain Ayo pergi, ayo pergi ke Dinsie untuk menanyakan masalah ini dengan jelas Petik 2, Wu Heishan berkata dengan marah Jika kamu ingin memukuliku, lakukan saja Petik 2, Wen Zee mengayunkan tinjunya seperti harimau kecil Berteriak, 2 bola kabut emas muncul di atas 2 tinju bubuk kecilnya masing-masing Memancarkan kekuatan dan paksaan yang mencengangkan Wen Zee mempraktikan kung fu Liu Jia Wu Ji yang diajarkan kepadanya oleh Ye Yun Fei Dikombinasikan dengan esensi tai tiangan di tubuhnya Kekuatannya menjadi sangat menakutkan Kelopak mata Wu Heishan berkedut saat melihatnya Jadi dia tidak berani bergerak Dia mengerti bahwa begitu dia bergerak Dia akan dipukuli oleh dirinya sendiri Berhenti, jalan ditutup di depan Semuanya, tolong jangan lewat Wu Heishan dan yang lainnya menuju ke puncak gunung Xie Changkong Ketika tiba-tiba sekelompok orang muncul di depan mereka Menghalangi jalan Memimpin sebuah pria parubaya berteriak dengan tegas Diakon Huang, apa yang terjadi di sini? Di depan Anda adalah puncak gunung Presiden Xie Mengapa jalan ditutup? Kami akan menemui Presiden Xie Wu Heishan menatap pria parubaya itu dan bertanya Pria parubaya ini adalah di Aken Akademi Hei, sebagai dekan Xie, sebagai dekan Kamu bisa menemuinya kapanpun kamu mau Kembalilah kemanapun kamu berasal Kata dekan Huang dengan dingin Diakon Huang, bagaimana sikapmu? Wu Heishan terkejut Karena status khusus Wu Heishan Semua pejabat senior Akademi Tao Termasuk di Aken ini Selalu bersikap sangat sopan kepada Wu Heishan Dan tidak pernah memarahinya secara langsung Tidak hanya Wu Heishan, Wen Zhi, Yuan Dayong, Dubu Huan, Long Yingying Tetapi juga Deng Xian Xian, Wu Yue Chan dan lainnya Karena mereka adalah teman Ye Yunfei Tidak ada eksekutif tingkat tinggi yang akan memarahi mereka secara langsung seperti ini Sekarang, teman-teman Ye Yunfei ini berkumpul di sini Mereka sangat penting, bahkan jika Xie Changkong datang Dia akan berbicara dengan baik Diakon Huang di depannya memiliki sikap seperti itu Yang membuat Wu Heishan dan yang lainnya sedikit linglung Semuanya, hati-hati Beberapa kecelakaan mungkin terjadi di Akademi Meskipun Dubu Huan pendiam Pikirannya sangat sensitif Dan dia langsung tahu bahwa ada sesuatu yang salah Kamu tidak mengerti, kan? Baiklah, aku akan mengambil semua siswa yang masuk tanpa izin di area terlarang Akademi Masukkan mereka ke penjara Akademi dan tunggu hukuman mereka Diakon Huang melambai tangan dan berkata dengan dingin Mengikuti perintah Dekan Huang, puluhan siswa di belakangnya bergegas dengan agresif Seseorang secara khusus menargetkan kita Lakukan, ayo pergi dari sini dulu Kalau tidak, konsekuensinya akan menjadi malapetaka Dubu Huan berteriak dengan tenang Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati Pisau panjang muncul di tangan Dubu Huan Ini adalah senjata ajaib tingkat Huang Ini diberikan kepada Dubu Huan oleh Ye Yunfei sebelum dia pergi Desir, desir Dubu Huan membuka jalan di depannya Dan menebas ke depan dengan lampu pedang terang seperti panel pintu Sepotong udara bila kompor tenggelam ke depan Segera, termasuk Dekan Huang Semua yang berdiri di depan jalan terpaksa mundur dengan putus asa Tidak berani menerima gerakan sama sekali Ah, empat atau lima siswa tertusuk pedang dan jatuh ke tanah sambil berteriak Ini karena Dubu Huan berpikir bahwa setiap orang adalah seorang siswa Dan dia penyanyang Jika tidak, empat atau lima siswa ini akan tercabik-cabik oleh energi pedang Dan mereka akan mati Itu benar Meskipun Dubu Huan hanya berada di tahap akhir alam suanyai Tapi dengan pisau ini saja Sudah cukup untuk melawan tiga alam dongtian Di kejauhan, Ye Yunfei berdiri Di langit, melihat pisau Dubu Huan Dia tidak bisa membantu tetapi mengangguk lagi dan lagi Berensek Bagaimana mungkin seorang siswa unggulan bisa begitu kuat? Petik 2 Di akon huang itu baru berada di tahap akhir alam suanyai Menghadapi Dubu Huan, dia tidak berniat bertarung He he, apakah ini teman Ye Yunfei? Sangat bagus, tangkap saja mereka semua Petik 2 Tiba-tiba, seorang lelaki tua jangkung dan kurus dengan sosok seperti tiang bambu datang dari jauh Mendarat di samping di akon huang, dan berkata sambil mencibir Penatuatan Petik 2 Di akon huang sangat gembira Penatuatan ini adalah penguasa sembilan alam gua Dia adalah orang kepercayaan Niao Tianfeng Petik 2 Niao Tianfeng secara khusus memerintahkannya untuk datang dan menangkap teman Ye Yunfei Di akon huang, serahkan pada saya untuk menangani Anda segera membawa orang ke daerah di mana anggota keluarga Ye tinggal Dan bekerja sama dengan penatuah hong dan yang lainnya untuk menangkap semua anggota keluarga Ye Kata penatuatan Saya mengerti Ikutlah dengan saya Di akon huang menjawab Dengan lambayan tangannya Dia membawa sekelompok anak buahnya dan bersiap untuk pergi Beraninya kamu menangkap anggota keluarga Ye Kamu sangat berani Apakah kamu ingin memberontak? Ketika Wu Heishan, Dugu Hwan dan yang lainnya mendengar ini Wajah mereka menjadi pucat karena terkejut Haha, ya, kita akan memberontak hari ini Penatuatan berkata sambil tertawa liar Jika kamu berani menyentuh anggota keluarga Ye Apakah kamu tidak takut bosku akan kembali dan menyelesaikan akon denganmu? Wu Heishan berkata dengan marah Kamu Yunfei, jangan khawatir, dia tidak akan kembali Jika kamu ingin mengandalkan Ye Yunfei untuk kembali menyelamatkanmu Kamu harus menyerah Kata penatuatan dengan senyum bangga Raja Iblis Ao Yue secara pribadi setuju bahwa dia akan mengirim pasukan Iblis kuno Untuk menjaga pintu masuk dan keluar benua langit yang mendalam Untuk mencegah Ye Yunfei kembali ke benua langit yang mendalam Oleh karena itu, Miao Tian Feng dan Master Rilem Dong Tian lainnya Yang berlindung di ras monster kuno semuanya berpikir bahwa Bahkan jika Ye Yunfei ingin kembali ke Profound Sky Continent Dia tidak akan dapat melakukannya Raja Iblis Ao Yue adalah pria hebat dengan kekuatan dan kekuatan hebat Dalam benak Miao Tian Feng dan petarung manusia lainnya dari Profound Sky Continent Raja Iblis Ao Yue sama sekali tidak sebanding dengan Ye Yunfei belaka Siapa bilang aku tidak bisa kembali Tepat ketika penatuatan selesai berbicara, suara datar terdengar tidak jauh Novel 9 Matahari, Bab 762 Segera, semua orang menoleh untuk melihat, dan melihat tidak jauh Ada seorang pemuda ekstra di beberapa titik, menatap Elder Tan dengan dingin Melihat pemuda ini, Wu Heishan, Dugu Huan dan yang lainnya benar-benar terpana Dengan wajah tidak percaya Mereka baru saja menyebut Ye Yunfei sekarang Tetapi ketika mereka berbalik, mereka melihat Ye Yunfei Perasaan ini seperti dalam mimpi Sepertinya bos, apakah aku terpesona? Wu Heishan menggosok matanya dengan penuh semangat Lalu membukanya lagi dan menatap Ye Yunfei Kamu tidak terpesona, ini memang aku Ye Yunfei tertawa, ini benar-benar bos Bos, kamu kembali tepat waktu Aku sangat merindukanmu Setelah Wu Heishan memastikan bahwa itu adalah Ye Yunfei Dia sangat bersemangat sehingga dia bergegas ke tempat itu Jauhi aku, jangan terlalu jahat Ye Yunfei melepaskan gelombang paksaan energi Memaksa Wu Heishan untuk berhenti Bos, aku merindukanmu Wu Heishan terpaksa mundur beberapa langkah oleh paksaan energi Ye Yunfei Dan tertawa Set, Dugu Huan, Wen Zee, Yuan Dayong, Long Yingying, Deng Sian Sian Dan yang lainnya semuanya berbondong-bondong menuju Ye Yunfei karena terkejut Cabul besar, apa yang dikatakan Wu Heishan benar Kamu kembali terlalu cepat Mereka ingin memberontak Dan mereka ingin menangkap anggota keluarga Ye Kamu Wu Heishan menunjuk kepenatuatan dan berteriak Ye Yunfei, He He, Din Ye Pada saat ini, tetuatan menatap Ye Yunfei Seolah-olah dia berada di Gua Es Misterius 10.000 tahun Gemetar di sekujur tubuhnya Bagian atasnya dan deretan gigi bawah bergemeletuk Sangat ketakutan Di kejauhan, Dekan Huan dan sekelompok anak buahnya bersiap untuk pergi ke daerah tempat tinggal keluarga Ye Pada saat ini, dia juga berhenti Berbalik dan menatap Ye Yunfei dengan ngeri, benar-benar terpana Dia adalah Ye Yunfei, bawahan yang dipimpin oleh Dekan Huan Semuanya baru di Akademi Taoist, menatap Ye Yunfei dengan gemetar Di antara mereka, kebanyakan dari mereka belum pernah melihat Ye Yunfei sebelumnya Namun, di Profound Sky Continent, prestisi Ye Yunfei diketahui semua orang, semua orang tahu itu Jangan khawatir, mereka tidak akan bisa memberontak jika aku di sini Ye Yunfei sedikit tersenyum pada Wensi Saat ini, kekuatan spiritual Ye Yunfei telah menyelimuti seluruh Akademi Tao Di Akademi Perlindungan Tao, dimanapun, siapapun, setiap gerakan berada dalam persepsi Ye Yunfei Nyatanya, sejak Ye Yunfei masuk ke Akademi Tao, tim Yao Tianfeng tidak bisa membunuh siapapun Karena Ye Yunfei bisa membunuh mereka seketika dengan pedang jiwa surgawi Kalian berdua datang ke sini Ye Yunfei memandang Penatuatan dan Dekan Huan dan berkata Suara mendesing Begitu suara Ye Yunfei jatuh Penatuatan dan Dekan Huan menyadari bahwa tubuh mereka di luar kendali Dan mereka langsung tersedot di depan Ye Yunfei dengan kekuatan hisap yang kuat Untuk kekuatan Ye Yunfei saat ini Penatuatan dan Eksekutif Huan di depannya terlalu lemah Dapat dikatakan bahwa satu pemikiran tentang Ye Yunfei sudah cukup untuk membunuh mereka belasan kali Katakan padaku apa yang terjadi Ye Yunfei bertanya ringan dengan tangan di belakang punggungnya Ye Yunfei, aku tetua dari Akademi Tao Kamu tidak bisa menyentuhku begitu saja Tetuatan berkata dengan suara gemetar Ledakan Begitu kata-katanya jatuh Ye Yunfei melepaskan gelombang paksaan spiritual Yang langsung menghancurkan tubuhnya dan mengubahnya menjadi awan kabut darah Kamu beritahu aku Ye Yunfei menatap Dekan Huan tanpa ekspresi He he Wajah Diakon Huan pucat karena ketakutan Dan seluruh tubuhnya gemetar hebat seolah sedang mengayak sekam Penatuatan memiliki kekuatan sembilan alam gua Dan dibunuh oleh Ye Yunfei dalam sekejap Jadi dia bukan lawan Ye Yunfei, ini bukan urusanku Aku mengikuti perintah Jangan bunuh aku Dekan Huan berteriak Ledakan Sebelum Dekan Huan selesai berteriak Tubuhnya meledak dan tubuhnya hancur berkeping-keping Kalian semua akan mati juga Ye Yunfei melihat kekejauhan Dan bawahan Dekan Huan itu berkata dengan ringan Biarkan aku membunuh ini Cepat dan bantu keluarga Ye mendamaikan Dekan Mereka dalam bahaya Lone Li Huan bergegas keluar dan berkata kepada Ye Yunfei Desir, lampu dao sebesar panel pintu terus padam Ah, seketika Bawahan Diakon Huan tewas dan terluka Dugu Huan telah melatih Kianjue sabar sampai batas tertentu Dan mematikannya sangat menakutkan Oke, aku akan menyerahkan orang-orang ini padamu Ye Yunfei mengambuk, berbalik dan pergi Ye Yunfei tidak mengkhawatirkan keselamatan Dugu Huan dan yang lainnya Karena kekuatan jiwa Ye Yunfei selalu dapat melihat semua gerakan di Akademi Pelindung Dao dan dapat menyelamatkan orang kapan saja Bunuh, begitu Ye Yunfei pergi Dugu Huan, Wu Heishan dan yang lainnya menyerang bawahan Dekan Huang seperti Serigala dan Harimau Dugu Huan, Wu Heishan, Yuan Dayong, Wenzi, dan lainnya semuanya telah diteruskan oleh Ye Yunfei sendiri Titik, di area lain dari Akademi Penjaga Di daerah tempat tinggal keluarga Ye, seorang tetua perguruan tinggi, memimpin sekelompok besar orang, secara agresif mengepung semua anggota keluarga Ye Elder Hong, apa yang terjadi? Ye Tianpeng bertanya pada tetua yang memimpin dengan heran Nama belakang tetua adalah Hong, dan dia bergabung dengan Akademi Tao setelah Ye Yunfei pergi Kekuatan dari delapan alam dua, telah diverifikasi bahwa anggota keluarga Ye telah berkolusi dengan klan iblis kuno dan mengkhianati kepentingan Akademi Setelah diskusi dan diskusi dengan suara bulat oleh manajemen senior Akademi Semua anggota keluarga Ye akan diturunkan dan dikirim ke penjara untuk menunggu nasib mereka Penatua Hong tidak menjawab pertanyaan Ye Tianpeng Titik, alih-alih mengajukan pertanyaan, dia meninggikan suaranya dan berkata dengan keras Apa, orang-orang dari keluarga Ye berkolusi dengan klan monster kuno? Ini tidak mungkin Petik 2, saat ini, sekelompok besar penonton telah berkumpul di kejauhan Setelah mendengar apa yang dikatakan tetua Hong Semua orang menyatakan ketidakpercayaan mereka Identitas anggota keluarga Ye terlalu istimewa Itu adalah keluarga Ye Yunfei Hebat pahlawan yang menyelamatkan seluruh profound sky kontinen Sekarang seseorang tiba-tiba mengatakan bahwa orang-orang Ye Yunfei telah berkolusi dengan klan monster kuno Tentu tidak ada yang akan mempercayainya Pasti ada kesalahan Din Ye adalah kebanggaan kampus kita Jangan biarkan mereka memindahkan orang-orang Din Ye Petik 2, itu benar, pasti ada kesalahan Ayo, mari lindungi klan Din Ye Titik-titik-titik Tiba-tiba, banyak siswa bergegas maju dari segala arah untuk melindungi anggota keluarga Ye Penatua Hong, pasti ada kesalahpahaman dalam hal ini Bagaimana mungkin anggota keluarga Ye kita berkolusi dengan klan monster kuno? Ye Tianpeng juga dengan cepat bertahan Jangan khawatir, jika ada kesalahpahaman, petinggi perguruan tinggi secara alami akan menyelidiki dengan jelas Sekarang, pertama masukkan semua anggota keluarga Ye ke dalam penjara Siapapun yang berani berhenti akan diperlakukan sebagai pengkhianat dan dibunuh di tempat Tetua Hong mencibir Boom, tekanan spiritual yang keras dilepaskan dari tubuhnya dan menyebar ke segala arah Segera, semua orang ditekan, wajah mereka merah, tindakan mereka sulit, dan mereka hampir berlutut Seorang master dari delapan alam gua, itu terlalu menakutkan Semua orang ketakutan oleh penindasan itu Namun, saat ini, tertawa Sebuah pedang hitam kecil setebal jari orang dewasa terbang dari kejauhan Dan dalam sekejap, itu memotong tangan kanan dan bahu kanan Penatua Hong Menyebabkan darah memercik dengan liar Ah, Penatua Hong berteriak, tertawa Pedang hitam kecil itu dengan cepat berbalik dan menyerang Tetua Hong lagi Engah, tangan kiri dan bahu kanan Tetua Hong juga dipotong Ah, dua bahu Tetua Hong yang patah dipenuhi dengan darah Membuat jeritannya semakin menyedihkan Kemudian, pedang hitam kecil itu terbang kembali Cici, dua paha Penatua Hong juga dipotong dari pangkal kaki Dengan cara ini, dia ditinggalkan dengan tubuh telanjang dan berdarah Berguling-guling dengan kesakitan di tanah, berteriak seperti hantu Mereka yang mengikuti Elder Hong ketakutan dan mundur satu demi satu Namun, mundur juga tidak membantu Tertawa, pedang hitam kecil memenggal kepala orang-orang yang mengikuti Penatua Hong Ah, di mana pedang hitam kecil itu terbang lewat Orang-orang itu jatuh seolah-olah sedang dipanen Dan mereka terbunuh dalam sekejap Menggunakan tusukan hitam untuk menghadapi orang-orang ini Seperti membunuh ayam dengan palu godam Ye Yunfei menggelengkan kepalanya dan mencibir di lokasi lain di Akademi Tao Saat ini, Ye Yunfei sedang berjalan selangkah demi selangkah di udara Menuju puncak gunung Sye Changkong Kekuatan jiwa Ye Yunfei sudah sangat dekat merasakan daerah Di mana anggota keluarga Ye tinggal Dan ketika dia menemukan bahwa Elder Hong memimpin pasukannya untuk menangani anggota keluarga Ye Dia tidak akan sopan dan langsung membunuh mereka Novel 9 Matahari Bab 763 Pada saat ini, di puncak gunung di langit Kedua faksi saling berhadapan Satu sisi dipimpin oleh Sye Changkong Dan di sampingnya berdiri pejabat tinggi lama dari Akademi Pelindung Dao Pejabat tinggi Menara Pil Dan penguasa kota kuno, Cui Tiangwo dan lainnya Di sisi lain, ada lebih dari 100 master dari klan monster kuno Yang masing-masing memiliki kekuatan alam ke-10 gua Ada juga Miao Tian Feng, Mo Wenjun, Liu Bai dan lebih dari 20 master gua manusia Di atas kepala Sye Changkong Sebuah monumen raksasa melayang ke atas dan ke bawah Dengan sinar terang menggantung darinya Itu adalah monumen yang melindungi Tao Meskipun Sye Changkong hanya berada di alam ke-8 gua Tetapi dengan monumen Tao ini Bahkan seorang master di alam ke-10 gua akan sangat takut padanya Meskipun prasasti ini hanyalah senjata banjir bermutu tinggi Ye Yunfei menggunakan metode khusus untuk mengubah klon kekuatan jiwa wali menjadi roh prasasti ini Instrumen itu memiliki roh dan alamnya berbeda dalam sekejap Kekuatan yang bisa ditampilkan jauh lebih kuat dari senjata Hong lain dengan level yang sama Justru karena tablet pelindung inilah lebih dari 100 master monster kuno ragu-ragu untuk sementara waktu Dan mereka belum bergerak sampai sekarang Jie Jie, kesempatan terakhir Jika kamu berlutut sekarang dan bersumpah untuk menjadi budak klan monster kuno kami mulai sekarang Biarkan kami mengantarmu, kamu tidak harus mati Jika tidak, kalian semua akan mati Petik 2, salah satu master klan monster kuno berkata sambil mencibir Jie Jie, master lain dari klan monster kuno juga tertawa terbahak-bahak Di puncak gunung ini, telah sepenuhnya terendam oleh energi monster yang mengepul Keras monster kuno ini semuanya telah dihidupkan kembali baru-baru ini di berbagai medan perang di Profound Sky Continent Raja Iblis Aoyue menggunakan teknik rahasia kuno dari klan Iblis kuno untuk melakukan metode pemberdayaan dari kejauhan Tiba-tiba meningkatkan kekuatan mereka ke alam ke-10 gua Tentu saja, melemparkan teknik rahasia semacam ini ke udara juga membuat Raja Iblis Aoyuki harus membayar mahal Berhenti bicara omong kosong, bertarunglah jika kamu mau Kami anggota Akademi Taoist tidak akan pernah menyerah kepada musuh, terutama monster menjijikan Si E Chang Kong berteriak dengan dingin, bergemuruh Sinar cahaya yang menyilaukan meletus dari monumen di atas kepalanya, serta suara energi yang menderu Karena ini masalahnya, maka tidak ada yang perlu dikatakan, bunuh Seorang master dari klan monster kuno tertawa aneh Boom, lebih dari 100 master klan monster kuno meletus pada saat yang sama Melepaskan paksaan kekuatan monster mereka, seperti gelombang turbulen yang menerjang pantai Mengguncang gunung Semuanya, hari ini, kita hanya bisa bertarung sampai mati Si E Chang Kong berkata dengan suara yang dalam Boom, tak satupun dari penguasa alam Dong Tian di pihak Ji Hang Kong yang mundur Dan mereka semua melepaskan paksaan energi mereka satu demi satu, bersiap untuk bertarung Haha, Si E Chang Kong, kalian semua akan mati Setelah hari ini, Akademi Penjaga akan dikendalikan oleh kami Miao, Tian Feng tertawa terbahak-bahak Kamu bisa mati dengan tenang, kami akan menjaga perguruan pelindung dengan baik Mo Wenjun juga tertawa penuh kemenangan Kalian pengkhianat terlalu banyak berpikir Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menjalankan Akademi of the Guardians Tiba-tiba terdengar suara datar Petik 2, Siapa? Datang dan mati Petik 2, Miao Tian Feng sangat marah dan berteriak dengan tajam Bagaimana mungkin, Si E Chang Kong dan yang lainnya tercengang saat mendengar suara itu Karena, suara ini terlalu familiar Saat berikutnya, Din Si E, aku kembali Ye Yunfei muncul di samping Si E Chang Kong seperti hantu Dan berkata sambil tersenyum Kecepatan gerakan Ye Yunfei terlalu cepat Tidak ada master di alam surga di arena yang bisa mengetahui kapan Ye Yunfei datang Din Ye, kamu kembali Akhirnya, Si E Chang Kong sadar dan berseru dengan gembira Din Ye kembali, Penatua He, Enam Penatua Perawat, Dekan Sangguan, Dan Jun, Guru Kotagu, Cui Tiamuo dan yang lainnya semuanya sangat bersemangat Menghadapi lebih dari 100 penguasa klan monster kuno dengan kekuatan 10 alam buah, mereka sudah putus asa Tanpa diduga, Ye Yunfei tiba-tiba kembali Orang-orang di sisi Si E Chang Kong tiba-tiba santai Hampir bersorak, kamu Yunfei Sebaliknya, orang-orang di sisi Miao Tian Feng memandang Ye Yunfei dengan mata ketakutan Merasa dingin di sekujur tubuh mereka Seperti jatuh ke dalam lubang di es Din Si E, kamu telah merekrut sampah ini ke Akademi Pelindung Dao Dan kamu agak ceroboh Ye Yunfei melirik Miao Tian Feng dan yang lainnya dengan tatapan dingin Dan berkata dengan enteng Kepala sekolah Ye, saya malu untuk mengatakannya Memang benar saya telah lalai mempekerjakan orang dan membiarkan orang-orang jahat ini Masuk ke perlindungan Dao yang menyebabkan situasi hari ini Kata Si E Chang Kong sambil menghela nafas Din Si E, itu bukan salahmu sendiri Itu diputuskan oleh kita semua dalam rapat bersama Penatua He berkata, lupakan saja, mari belajar dari kejadian ini Kata Ye Yunfei, benar, mulai sekarang, kita tidak bisa lagi merekrut secara acak Si E Chang Kong mengangguk berat Apa yang terjadi kali ini benar-benar membuatnya terlalu bersemangat Jika Ye Yunfei tidak kembali tepat waktu Diperkirakan Akademi Pelindung Dao akan benar-benar berada di bawah kendali Miao Tian Feng dan yang lainnya Kalian ras monster kuno benar-benar ras yang melelahkan Tidak peduli seberapa keras kalian membunuh mereka Kalian tidak dapat membunuh mereka dengan bersih Pada saat ini, mata Ye Yunfei telah beralih ke lebih dari 100 master ras monster kuno Ye Yunfei, kenapa kamu kembali ke Profound Sky Continent? Kata seorang master ras monster kuno dengan berani Ledakan, dengan jentikan jari Ye Yunfei Kekuatan fisik yang mengerikan meledak dengan kekuatan tinjuk Gesandasen Dan tubuh monster setinggi 7 meter dari master klan monster kuno hancur berkeping-keping di tempat Ye Yunfei sekarang memiliki kekuatan naga banjir setengah naga Bahkan jika dia menggunakan kekuatan fisiknya untuk bertarung langsung melawan master alam Jiwayuan Tidak ada perbedaan antara membunuh gua dan membunuh semut dengan mengulurkan tangan Melihat betapa mudahnya Ye Yunfei membunuh master dari alam kesepuluh gua Semua orang dan iblis di sekitarnya melompat Mengapa saya kembali ke Profound Sky Continent? Anda juga bisa bertanya kepada saya Ye Yunfei berkata dengan acuh tak acuh Kurasa, alasan mengapa kalian semua memiliki kekuatan dari sepuluh alam gua adalah karena Raja Iblis dari Bulan Misterius Sepertinya, Raja Iblis dari Bulan Misterius masih memikirkan kita di Profound Sky Continent Ye Yunfei memandang orang lain Ras monster kuno Kamu Yunfei, kami dikirim oleh Raja Iblis Aoyue Kamu sebaiknya tidak menyentuh kami Jika tidak, Raja Iblis Aoyue tidak akan pernah membiarkanmu pergi Petik 2, sebuah klan iblis kuno tiba-tiba berkata dengan tajam Ledakan, dengan jentikan jarinya Ye Yunfei menghancurkan tubuh klan iblis kuno ini Mengubahnya menjadi awan kabut darah Bahkan jika Raja Iblis Aoyue ingin melepaskanku Aku tidak akan membiarkannya pergi Ye Yunfei mencibir Kamu Yunfei, kamu sangat berani Tuan Raja Monster Aoyue tinggi di atasmu Suci dan tidak dapat diganggu-gugat Beraninya kamu begitu Menghujat, segera Beberapa master dari klan monster kuno Ngeraung dengan marah Di mata klan monster kuno Raja Iblis Aoyue memiliki status suci Dan tidak dapat diganggu-gugat Bang, bang, bang Ye Yunfei menjentikan jarinya berulang kali Dan setiap kali dia menjentikan jarinya Dia membunuh klan monster kuno Dalam waktu kurang dari setengah nafas Lebih dari selusin master monster kuno Hancur berkeping-keping oleh jentikan jari Ye Yunfei Berubah menjadi kabut darah Kako, seluruh gunung sunyi senyap Semua penguasa dunia gua Membuka mulut mereka lebar-lebar Dan mereka tidak bisa menahan Menelan air liur mereka Penguasa Sepuluh alam gua Di depan Ye Yunfei Bahkan lebih buruk dari bayi Jadilah lemah Novel Sembilan Matahari Bab 764 Ayo naik bersama Ayo kelilingi dan bunuh dia bersama Dia sendirian Dua kepalan tangan tidak bisa bertangan empat Kita tidak perlu takut Tiba-tiba Klan monster kuno dengan berani berteriak Ayo pergi bersama Segera Klan monster kuno lainnya juga meraum Ras monster kuno adalah ras yang tidak takut mati Boom Ye Yunfei tiba-tiba menamparnya dengan telapak tangannya Telapak tangannya terus membesar Dan lengannya terus memanjang Dalam sekejap mata Itu berubah menjadi telapak tangan raksasa yang menutupi langit Dan kekuatan bergulir mengalir dari telapak tangan Tiba-tiba Seluruh puncak gunung berterbangan pasir dan bebatuan Langit gelap dan badai bergulung Monster kuno malang yang diselimuti oleh kekuatan telapak tangan Tidak bisa bergerak sama sekali Dan ditekan sampai mati Ledakan Dengan telapak tangan Ye Yunfei Lebih dari 50 monster kurba diubah menjadi pasta daging di tempat Meninggalkan lekukan besar telapak tangan di tanah Seperti lubang pembuangan Kamu karakter Tidak ada gunanya memiliki seribu lagi Ye Yunfei mencibir Boom Ye Yunfei menamparkan telapak tangannya lagi Membidik ras monster kuno yang tersisa Melarikan diri Ras monster kurba yang tersisa tidak lagi memiliki niat sedikit pun untuk bertarung Dan mereka semua berbalik dan ingin melarikan diri Namun, telapak tangan Ye Yunfei melepaskan kekuatan fisik yang menggelinding Menyegel seluruh ruang Monster-monster kuno ini merasakan tubuh mereka tenggelam Seolah-olah mereka membawa gunung yang berat di pundak mereka Dan mereka bahkan tidak dapat mengambil setengah langkah pun Ledakan Telapak tangan raksasa Ye Yunfei turun dari langit Dan menamparkan semua monster kurba yang tersisa jauh ke dalam tanah Meninggalkan lubang yang dalam dengan bekas telapak tangan Ketika Ye Yunfei menarik telapak tangannya Dia hanya bisa melihat bahwa ada kumpulan darah monster di lubang yang dalam dari cetakan telapak tangan Dan semua klan monster kuno hancur berkeping-keping Lebih dari seratus klan monster kuno dengan kekuatan alam kesepuluh gua semuanya dibunuh oleh dua telapak tangan Ye Yunfei Kemudian, Ye Yunfei menatap Miao Tianfeng dan yang lainnya dengan tatapan dingin Din Ye, tolong ampuni aku Begitu Ye Yunfei menoleh, Miao Tianfeng, Mo Wenjun, Liu Bai dan yang lainnya merasa kaki mereka lemas Dan berlutut tak terkendali ke arah Ye Yunfei dengan putus asa mengohon belas kasihan Kekuatan menakutkan yang ditampilkan oleh Ye Yunfei membuat mereka mengerti bahwa mereka tidak berbeda dengan semut di depan Ye Yunfei Ceritakan secara detail bagaimana kamu berkolusi dengan klan monster kuno Kata Ye Yunfei dengan ringan Aku berkata, aku berkata Miao Tianfeng dan yang lainnya menganggukkan kepala mereka seperti ayam mematuk nasi Berebut untuk mencari tahu bagaimana Raja Iblis Aoyue mendekati mereka Dan meminta mereka menemukan cara untuk menyelinap ke Akademi Pelindung Dao Dan lalu bagaimana cara merebut kendali Akademi Pelindung Dao langkah demi langkah Seluruh proses dijelaskan secara rincin Ternyata kamu memasuki Akademi Pelindung Dao dengan tujuan jahat Si Ye Changkong dan pejabat senior Akademi lainnya terkejut dan marah setelah mendengar ini Kelompok Master Rilem Dong Tian yang baru bergabung dengan Akademi Pelindung Dao Di depan mereka semua diperintahkan oleh Raja Iblis Aoyue untuk mengendalikan Akademi Pelindung Dao Din Ye, kamu ingin tahu, kami sudah mengatakannya, tolong maafkan kami Kami juga bingung untuk sementara, dan kami disihir oleh Raja Iblis Aoyue Setelah Miao Tian Feng dan yang lainnya selesai berbicara Mereka menoleh ke Lin Fei satu persatu, memohon belas kasihan Mereka tahu bahwa hidup mereka bergantung pada pemikiran Ye Yun Fei Sebagai orang-orang dari benua langit yang mendalam Kamu benar-benar berlindung di klan Monster Kuno dan bekerja untuk Raja Monster Aoyue Kamu pantas mati Petik 2 Ye Yun Fei menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh Suara itu jatuh Ye Yun Fei menjentikan jarinya Bang-bang-bang Dalam sekejap mata, Miao Tian Feng dan yang lainnya semuanya terbunuh dan berubah menjadi kabut darah Kepala sekolah Xie, saya pikir pasti ada banyak pengkhianat di Akademi Perlindungan Dao Dan mereka semua harus dilenyapkan Jangan berhati lembut, dan bunuh jika perlu Kata Ye Yun Fei Itu benar, mereka masih memiliki banyak pengikut Xie Changkong mengangguk Beri aku perintah untuk memburu Miao Tian Feng dan orang kepercayaan lainnya dan bunuh mereka di tempat Teriak Xie Changkong keras Segera, pejabat senior Akademi Tao ini bergegas ke segala arah satu persatu dan mulai bertindak Segera, ada teriakan di Akademi Pelindung Dao Setelah Miao Tian Feng dan yang lainnya memasuki Akademi Tao Mereka menggunakan berbagai cara untuk merekrut dan mengolah sejumlah besar anggota partai Xie Changkong dan pejabat tinggi perguruan tinggi lainnya tidak menunjukkan belas kasihan Dan melakukan pembersihan menyeluruh terhadap seluruh perguruan tinggi penjaga dari atas ke bawah Darah mengalir seperti sungai Hanya saja manajemen senior Akademi sama sekali tidak merasakan sakit hati Karena, Miao Tian Feng, Mo Wenjun dan kelompoknya bekerja untuk Raja Iblis Aoyue Ini bukan orang kita sendiri, tapi musuh Pada saat ini, Ye Yunfei sudah memasuki prasasti dan duduk berhadapan dengan avatar kekuatan jiwa pendeta Ye Yunfei membawa dirinya ke hutan belantara utara dan memasuki Akademi Tian Dao Dia bertemu Sue Er, Li Zhong, anggota keluarga Tang, dan Ji Meng Yao dan memberi tahu pelindung satu persatu Aku sudah lama tidak melihat mereka Setelah mendengar ini, penjaga itu terdiam sesaat, lalu mendesah pelan Terima kasih telah merawat mereka, terutama Sue Er, kata penjaga itu kepada Ye Yunfei Orang tuanya sudah meninggal, dan kerabat terdekat di dunia ini adalah adik perempuannya Suir Sama-sama, Anda tidak perlu khawatir tentang Sue Er Dia memiliki protokol bodi, dan prestasinya dalam seni bela diri di masa depan pasti akan lebih kuat dari Anda Kata Ye Yunfei, itu bagus Penjaga itu tersenyum Jika kamu mau, aku bisa membawamu kembali ke Swan Huang Starfield untuk bertemu dengannya dan orang-orangmu dari Kelantang Kata Ye Yunfei, tidak perlu, aku hanya tiruan dari kekuatan jiwa Jika tubuh utamaku masih hidup, cepat atau lambat dia akan kembali ke Swan Huang Starfield Dan tubuhku sudah mati, aku tidak ingin Sue Er dan orang-orang dari Kelantang melihatku seperti ini Tubuhku meninggalkanku di Akademi Pelindung, jadi aku akan tinggal di sini selamanya Petik 2, penjaga itu berpikir sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan ekspresi agak Kesepian di wajahnya Saat itu, Kelantang adalah salah satu kekuatan paling kuat di hutan Belantara Utara Dan penjaga itu juga salah satu yang terbaik jenius muda di hutan Belantara Utara 1. Akibatnya, Kelantang Musnah dan kehidupan dan kematian Master Taoist sekarang tidak diketahui Petik 2, petik 2, jika memungkinkan, tolong jaga Sue Er dengan baik untukku Petik 2, petik 2, penjaga itu tiba-tiba berdiri dan membungkuk pada Ye Yunfei Jangan lakukan ini, jangan khawatir, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjaga Sue Er Petik 2, dengan mengibaskan lengan bajunya, Ye Yunfei mengangkat wali itu Kekuatan Ye Yunfei saat ini agak lebih kuat dari Master Pelindung saat itu Avatar kekuatan jiwa Pelindung Tao di depannya sudah terlalu lemah untuk Ye Yunfei Dengan dukungan Ye Yunfei seperti ini, Pelindung Tao tidak bisa lagi tunduk setengah poin Ye Yunfei, kamu terlalu misterius, tumbuh terlalu cepat, aku tidak bisa melihatmu sama sekali Di depanmu, aku merasa seperti seorang junior Petik 2, wali itu memandang Ye Yunfei dengan mata yang rumit dan tersenyum kecut Setelah berbicara dengan pendeta Tao, Ye Yunfei meninggalkan monumen dan datang ke daerah tempat tinggal keluarga Ye Feier, kamu kembali, Ye Tianpeng Beberapa tetua dari keluarga Ye, memimpin semua anggota keluarga Ye, dan mengantri Ketika mereka melihat Ye Yunfei mendekat, mereka langsung berkerumun Mereka sudah menerima berita tentang kembalinya Ye Yunfei Untuk keluarga Ye, Ye Yunfei sekarang menjadi pilar terpenting dan inti Ye Yunfei memimpin keluarga Ye dari sebuah keluarga kecil di sebuah kota kecil di kerajaan kin besar ke seluruh Profound Sky Continent Dan sekarang telah menjadi klan terkuat di Profound Sky Continent Di mata anggota keluarga Ye, status Ye Yunfei terlalu sakral Novel 9 Matahari, Bab 765 Yunfei mengetahui tentang situasi keluarga Ye dan merasa puas Kekuatan keseluruhan keluarga Ye telah meningkat pesat Ye Tianpeng adalah kekuatan dari tahap suyuan akhir, dan para tetua keluarga Ye itu semuanya berada di tahap tengah tahap suyuan Adapun anggota lain dari keluarga Ye, ada sejumlah besar dari mereka yang berada di alam sempadan alam Kekuatan keseluruhan semacam ini jauh lebih kuat daripada keluarga Ye sebelumnya di kota Yuanyu Tentu saja, Yuan Zujing dan Kondenset Rilem bukanlah apa-apa, tetapi keluarga Ye memulai dari tingkat yang rendah Selain itu, Ye Yunfei berharap anggota keluarga Ye dapat bertarung dengan mantap Dan meletakkan dasar kekuatan spiritual yang kuat terlebih dahulu, sehingga mereka dapat melangkah lebih jauh di masa depan Jika tidak, dengan sarana Ye Yunfei, jika dia mau, dia dapat meningkatkan kekuatan keseluruhan keluarga Ye keketinggian yang sangat mengesankan dalam waktu singkat Hanya saja Ye Yunfei tidak akan melakukan hal semacam ini yang hanya mendorong pertumbuhan bibit Din Ye, semua pengkhianat telah dimusnahkan Si Ye Changkong membawa sejumlah besar pejabat tinggi ke Ye Yunfei dan berkata Ayo pergi, ayo pergi ke suatu tempat Ye Yunfei mengangguk dan berkata Kemudian, Ye Yunfei melambung ke langit, memimpin manajemen senior akademi menuju satu arah Si Ye Changkong dan pejabat tinggi lainnya mengikuti di belakang Ye Yunfei dengan curiga Setelah beberapa saat, ia mendarat di puncak gunung Ini adalah gunung kultifasi Miao Tianfeng Si Ye Changkong dan pejabat senior lainnya mengenalinya Sebelum Ye Yunfei datang ke sebuah gua dengan gerbang tertutup Dengan mengibaskan lengan bajunya, dia menghancurkan gerbang gua dan berjalan masuk Si Ye Changkong dan pejabat tinggi lainnya juga mengikuti di belakang Ye Yunfei dan berjalan ke dalam gua Ketika mereka sampai ke kedalaman gua, di depan mata semua orang, muncul sebuah altar yang penuh dengan monster Ini adalah, Si Ye Changkong dan pejabat tinggi lainnya semuanya terkejut Mereka berkumpul dan melihat ke arah altar yang aneh Jika aku tidak salah, mereka berkomunikasi dengan Raja Iblis Aoyue melalui altar ini Ye Yunfei berkata dengan enteng Gunakan altar ini untuk menghubungi Raja Iblis Aoyue Si Ye Changkong dan pejabat tinggi perguruan tinggi lainnya melompat ketika mendengarnya Dan mereka semua mundur dari altar Raja Iblis Aoyue adalah salah satu dari tiga Raja Iblis utama di dunia Iblis kuno Dan dia adalah pria besar dengan reputasi jahat Ye Yunfei melangkah maju, melepaskan kekuatan jiwanya, dan menganalisis serta mempelajari altar ini Dengan perspektif Ye Yunfei, dia secara alami sangat akrab dengan altar semacam ini yang mengirimkan informasi lintas batas Sebentar lagi, Ye Yunfei memahami prinsip altar ini seperti telapak tangannya Ye Yunfei meremas formula ajaib dengan tangannya, dan berulang kali menabrak altar Boom, altar langsung berguncang hebat Napas waktu dan ruang yang jauh terpancar dari altar Kemudian, ada sosok ilusi yang berbau monster Perlahan muncul di altar, dan secara bertahap berubah dari ilusi menjadi padat Angka ini tingginya setidaknya 10 meter Seluruh tubuh dipenuhi dengan energi monster yang mengepul, dan momentumnya menakutkan Apa yang terjadi? Siapa kamu? Sosok itu menembakkan dua tatapan menakutkan Seperti lampu sorot, melirik si e changkong dan yang lainnya, dan bertanya dengan tajam Kamu adalah Ye Yunfei Akhirnya, kedua mata itu tertuju pada Ye Yunfei dan berkata dengan suara yang luar biasa Benar, ini aku, kamu seharusnya menjadi Raja Iblis Ao Yue Ye Yunfei melihat sosok hantu di altar dan berkata dengan tenang Dia adalah Raja Iblis Ao Yue Si e changkong dan pejabat, senior akademi lainnya mundur lagi dengan ketakutan Bagaimana bisa, Ye Yunfei? Bukankah kamu di hutan belantara utara? Kapan Anda kembali ke benua langit yang mendalam? Alammu saat ini sudah berada di alam inti yang mendalam, dan kamu dapat dengan bebas memasuki benua langit yang mendalam Bagaimana kamu melakukannya? Saya sudah mencoba space track itu berkali-kali, tapi saya tidak bisa masuk sama sekali Juga, mengapa aturan langit dan bumi di profound sky continent tidak mengecualikanmu? Petik 2, ketika Raja Iblis Ao Yue memastikan bahwa pemuda manusia di depannya adalah Ye Yunfei Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya lagi dan lagi Kamu tidak bisa masuk, tapi bukan berarti aku tidak bisa masuk Adapun mengapa aturan langit dan bumi di profound sky continent tidak mengecualikan saya Momo ngomong, saya harus berterima kasih kepada Anda Terima kasih telah memberi saya naungan matahari Petik 2, kata Ye Yunfei, suara itu jatuh Sepotong kain kuning terbang keluar dari tubuh Ye Yunfei, meledak menjadi cahaya kuning yang menyilaukan Ini kerai, aku meminjam kanopi ini dari sekte Tianji, segera kembalikan kepadaku Melihat kain kuning itu, Raja Iblis Ao Yue langsung menjadi bersemangat Untuk kanopi ini, dia dengan rendah hati meminta maaf dan meminta maaf kepada Tianji Zong berkali-kali Dan dia juga membayar sejumlah besar properti astronomi ke Tianji Zong Sampai sekarang, sesekali, sekte Tianji akan mengirim orang ke dunia iblis kuno Memintanya untuk memulihkan harta sekte Tianji ini Karena, bagi sekte Tianji, kanopi itu setara dengan harta karun sekte Saat itu, jika Tuan Wu dari keluarga prajurit santuari tidak secara pribadi meminta Tianji Zong untuk meminjamkan perisai langit kepada Raja Iblis Ao Yue Dia tidak akan pernah bisa meminjam harta Tianji Zong ini hanya karena wajahnya Setiap kali dia memikirkan kanopi ini, hati Raja Iblis Ao Yue berdarah Gemuruh, setelah melihat penutup langit Raja Iblis Ao Yue di altar segera mengulurkan tangan iblis Terus membesar, memancarkan kekuatan iblis yang perkasa Dan merentang ke arah penutup langit Fiuh, dengan pikiran, Ye Yun Fei melepaskan pedang jiwa surgawi dan menebas Boom, tangan iblis itu terkena heavenly soul slot dan hancur di tempat Raja Iblis Ao Yue di altar hanyalah sinar jiwa iblis yang diproyeksikan melintasi batas dengan menggunakan altar Sangat lemah, Ye Yun Fei sama sekali tidak takut padanya Ye Yun Fei, jika kamu mengembalikan kanopi ini kepadaku Aku bisa membuat keputusan dan membatalkan permusuhan antara kamu dan klan monster kuno kita Bagaimana? Raja Iblis Ao Yue menatap Ye Yun Fei berkata Haha, penghapusan, klan iblis kuno anda menginvasi benua langit yang mendalam dua kali berturut-turut Membunuh jiwa yang tak terhitung jumlahnya di benua langit yang mendalam Hutang darahnya, berat, benua langit yang mendalam adalah kampung halaman saya Apakah anda pikir saya dan iblis kuno anda apakah mungkin untuk menghapus permusuhan antar klan? Setelah saya menghapus klan monster kuno anda, itu dapat dihapuskan Ye Yun Fei tiba-tiba tertawa dan berkata Setelah mendengarkan kata-kata Ye Yun Fei Raja Iblis Ao Yue memusatkan perhatiannya pada Ye Yun Fei dengan niat membunuh yang tak terbatas Kamu Yun Fei, aku bersumpah demi Raja Iblis Ao Yue bahwa aku akan membunuhmu Setelah sekian lama, Raja Iblis Ao Yue mengucapkan kata demi kata Setiap kata penuh dengan niat membunuh yang mencengangkan Niat membunuh yang mengerikan membuat suhu buah ini langsung menjadi sangat dingin Si Ye Chang Kong dan yang lainnya lemah Seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam dua es sepuluh ribu tahun Dan tubuh mereka hampir kaku karena kedinginan Aku pasti akan membunuhmu juga Ye Yun Fei berkata dengan enteng Suara itu jatuh Ye Yun Fei mengulurkan tangannya dan menunjuk Dan lima pedang spiritual melesat keluar pada saat yang sama Mencekik menuju altar Gemuruh Altar itu, termasuk jiwa iblis yang diproyeksikan oleh Raja Iblis Ao Yue di atas altar Hancur berkeping-keping di tempat dan berubah menjadi ketiadaan Kemudian, suhu di dalam buah terus meningkat dan kembali normal Sayang, ada WhatsApp loh Novel 9 Matahari Bab 766 Raja Iblis Ao Yue Mata Ye Yun Fei dingin Dari jiwa iblis Raja Iblis Ao Yue barusan Ye Yun Fei dapat mengatakan bahwa kekuatan Raja Iblis Ao Yue harus berada pada tahap akhir dari alam pembentuk dewa Kekuatan semacam ini bisa dianggap sebagai master yang mendominasi satu sisi di Suan Huang Starfield Ye Yun Fei mengerti bahwa dengan kekuatannya saat ini Dia tidak bisa mengalahkan Raja Iblis Ao Yue Pada saat yang sama Ye Yun Fei juga tahu bahwa pasti ada pertempuran besar antara dirinya dan Raja Iblis Ao Yue Bahaya tersembunyi dari Akademi Tau Kita akhirnya telah dihilangkan Sia Changkong dan yang lainnya menyaksikan Ye Yun Fei menghancurkan altar dan proyeksi Raja Iblis Ao Yue Dan berkata sambil menghela napas lega Jika altar ini ditinggalkan di sini Raja Iblis Ao Yue dapat memproyeksikan jiwa iblis kapan saja Menakutkan untuk memikirkannya Setelah beberapa saat Ye Yun Fei berdamai dengan Changkong dan senior perguruan tinggi lainnya Dan kembali ke ruang diskusi perguruan tinggi Din Sia, kali ini saya kembali untuk membawa beberapa orang ke Swan Huang Starfield Anda harus terlebih dahulu menyelidiki dan mencari tahu siapa yang ingin pergi Pertama-tama, itu harus orang yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan Dan pergi ke Swan Huang Starfield penuh dengan orang Jika Anda dalam bahaya, Anda harus menjelaskannya kepada semua orang terlebih dahulu Kata Ye Yun Fei kepada Sia Changkong Bahwa beberapa orang ke Swan Huang Starfield Din Ye, apa yang kamu katakan benar Sia Changkong dan eksekutif tingkat tinggi lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar Ketika mendengar apa yang dikatakan Ye Yun Fei Tampak sangat terkejut Sebagai penguasa alam Dong Tian Mereka semua memahami bahwa di benua langit yang mendalam Karena pembatasan aturan langit dan bumi Alam tertinggi yang dapat dicapai seorang prajurit adalah alam Dong Tian Terlebih lagi, saat berkultivasi di benua langit yang mendalam Pasti lebih sulit untuk menerobos dan meningkatkan daripada di dunia luar Benua langit yang mendalam seperti belenggu Membatasi perkembangan prajurit Jika mereka bisa meninggalkan benua langit yang mendalam dan berkembang di dunia luar Itu akan menjadi mimpi yang menjadi kenyataan bagi sebagian besar prajurit di benua langit yang mendalam Itu benar, aku akan tinggal di Profound Sky Continent selama dua hari Dan mengambil tindakan untuk memusnahkan semua ras monster kuno di Profound Sky Continent Termasuk mayat mereka Petik 2, Ye Yun Fei mengambuk dan berkata Itu bagus, dalam dua hari ini Saya akan memilih sekelompok orang yang ingin pergi ke Swan Huang Starfield Si E Chang Kong berkata Selanjutnya, Ye Yun Fei meninggalkan markas Akademi Pelindung Dao Dan mulai mencari klan monster kuno di Profound Sky Continent Termasuk mayat klan monster kuno dan klan monster kuno yang telah dihidupkan kembali Beberapa waktu yang lalu, mungkin saja Raja Iblis Aoyue menggunakan beberapa cara Untuk menghidupkan kembali mayat klan iblis kuno di benua langit yang mendalam satu demi satu Ye Yun Fei mengerti bahwa dengan vitalitas ulet dari klan iblis kuno Mayat mereka dan jiwa iblis yang tersisa harus dihancurkan sepenuhnya untuk benar-benar membunuh mereka Kalau tidak, itu akan menjadi bahaya tersembunyi cepat atau lambat Kekuatan jiwa Ye Yun Fei sangat kuat Dan dia melepaskan kekuatan jiwanya untuk persepsi terperinci setiap kali dia pergi ke suatu daerah Setelah Anda menemukan klan monster kuno atau mayat klan monster kuno Segera ambil tindakan dan hancurkan sepenuhnya Ye Yun Fei juga melarikan diri ke dalam tanah Atau pergi jauh ke kedalaman dasar laut-laut barat mencari kemana-mana Bahkan, Ye Yun Fei menggunakan energi luar angkasa untuk melakukan perjalanan ke dunia Kecil tambang kristal dan mencari di dunia kecil tambang kristal lagi Dengan kecepatan Ye Yun Fei saat ini Dua hari sudah cukup untuk menutupi seluruh profound sky kontinen Saat kembali ke wilayah timur, Ye Yun Fei mampir ke dunia kecil Tianying Teman kecil Ye Yun Fei, ini kamu Ketika Ye Yun Fei masuk ke istana bayangan langit Raja bayangan langit muncul dan menatap Ye Yun Fei dengan heran Kemudian, Sai, delapan bayangan abu-abu muncul satu demi satu Berdiri di samping shadow king of the sky Ini adalah delapan tetua dari klan bayangan langit Tentu saja, raja bayangan langit dan delapan tetua ini hanyalah sisa jiwa Karena lingkungan khusus di istana bayangan langit Yang penuh dengan hukum bayangan langit Sisa jiwa mereka dapat dipertahankan di sini untuk waktu yang lama Teman kecil Ye Yun Fei, kapan kamu datang ke dunia kecil kami ini? Mengapa kami tidak mengetahuinya sama sekali? Salah satu penatua Tianying bertanya dengan kaget Tingkat energi luar angkasa Ye Yun Fei sangat tinggi Dia melakukan perjalanan melalui ruang angkasa Sampai dia memasuki istana bayangan langit Dan raja bayangan langit serta delapan tetua menemukannya Teman kecil Ye Yun Fei, kekuatanmu jauh lebih kuat dari yang terakhir kali Kamu adalah pemuda paling menawan yang pernah kulihat dalam hidupku Raja bayangan langit merasakan aura Ye Yun Fei dan tidak bisa menahan nafas Berkata, ayo, kita sajikan teh Perlakukan teman kecil Ye Yun Fei dengan baik Petik 2, Sky Shadow King berteriak Sama-sama, saya di sini kali ini Hanya dalam perjalanan, saya ingin memberi Anda beberapa pil Tiga harta rahasia klan bayangan langit Anda sangat membantu saya Petik 2, Ye Yun Fei tersenyum Ye Yun Fei mendapatkan tiga harta karun rahasia klan bayangan langit Dari Raja Bayangan Langit, Menara Ilusi, Jubah Bayangan Langit, dan Busur Tuan Ketiga, harta rahasia ini sangat membantu Ye Yun Fei Terutama Menara Hantu dan Jubah Bayangan Langit Sampai sekarang masih merupakan dua senjata ajaib yang sangat diperlukan dan paling banyak digunakan oleh Ye Yun Fei Oleh karena itu, Ye Yun Fei sangat berterima kasih kepada Sky Shadow King Sai, Ye Yun Fei menjentikan jarinya Dan lebih dari seratus botol batu giyok terbang keluar Melayang di depan Shadow King of the Sky Haha, teman kecil Ye Yun Fei Kamu terlalu sopan Pil bambu hijau kelas tujuh yang kamu berikan terakhir kali telah sangat membantu kami Oleh karena itu, kamu tidak perlu menghabiskan begitu banyak Kami menerima pil ini Kamu malu? Kamu harus menyimpannya Sky Shadow King tertawa Terakhir kali, Ye Yun Fei memberi Raja Bayangan Langit dan delapan tetua bayangan langit lusinan botol pil bambu hijau kelas tujuh Memungkinkan mereka untuk mengisi kembali energi jiwa dan tubuh mereka Sehingga mereka dapat bertahan hidup di dunia selama beberapa dekade lebih lama Oleh karena itu, Raja Bayangan Langit dan delapan tetua bayangan langit sangat berterima kasih kepada Ye Yun Fei Terakhir kali aku memberimu pil bambu hijau adalah transaksi denganmu Pil ini adalah yang kuberikan padamu Kamu tidak harus sopan, terima saja Ye Yun Fei tertawa Yah, karena kamu sangat antusias Maka aku akan menerimanya Bahkan jika kita tidak membutuhkannya Tidak apa-apa menyerahkannya kepada anak muda di klan bayangan langitku Raja Bayangan Langit mengangguk Titik, botol pil itu khusus untuk kamu gunakan Buka dan lihatlah Ye Yun Fei menunjuk ke beberapa botol batu giyok Oh, khusus untuk kita Apakah Anda mengirimi kami pil bambu hijau lagi? Pil bambu hijau yang Anda berikan sebelumnya belum dimakan Petik 2 Kata Sky Shadow King Dan membuka salah satu botol batu giyok pada saat yang sama Desis Segera, Raja Bayangan Langit dan delapan tetua bayangan langit semua tercengang Menatap Lekat-lekat ramuan di dalam botol batu giyok Wajah mereka mengejutkan ekstrim Kemudian, tubuh mereka bergetar tak terkendali seolah-olah mereka sedang menyaring sekam Dan keterkejutan di wajah mereka berubah menjadi ekstasi Ini, mungkinkah mereka, Daodan, Daodan yang berspesialisasi dalam memperbaiki tubuh jiwa Petik 2 Sky Shadow King memandang Ye Yun Fei dan bertanya dengan penuh semangat Itu benar, ini adalah pil pengisi jiwa Tianyuan, pil Dao kelas 5 Setelah Anda meminumnya, tubuh jiwa Anda akan sangat diperbaiki Meskipun tidak dapat dikembalikan ke kondisi puncak Itu jauh lebih kuat daripada itu sekarang pada saat yang sama Anda dapat waktu keberadaan di dunia dapat mencapai setidaknya 400 tahun Terlebih lagi, mulai sekarang Tubuh jiwa Anda dapat meninggalkan kuil bayangan surgawi ini dan bergerak bebas di dunia luar Anda bahkan dapat menemukan makhluk hidup apapun untuk melakukan rebut rumah dan menjalani kehidupan baru Namun, saya harap Anda tidak membunuh yang tidak bersalah Kata Ye Yun Fei, pil Dao kelas 5, itu bisa ada di dunia selama 400 tahun Anda juga dapat meninggalkan kuil Tianying ini dan pergi ke dunia luar untuk beraktifitas Petik 2 Setiap kali Ye Yun Fei berkata, tubuh raja bayangan langit dan delapan tetua bayangan langit tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar mengikuti kata-kata Ye Yun Fei Karena mereka sangat bersemangat, awalnya, bahkan jika mereka mendapatkan pil bambu hijau dari Ye Yun Fei Mereka masih bisa ada hanya beberapa dekade tersisa di dunia Sekarang, tiba-tiba meningkat menjadi 400 tahun Selama ini, mereka harus tinggal di istana bayangan langit ini dan mengandalkan lingkungan khusus di sini Untuk dapat keadaan tubuh jiwa dapat bertahan untuk waktu yang lebih lama Namun, sekarang Ye Yun Fei memberitahu mereka bahwa mereka dapat meninggalkan istana bayangan langit ini di masa depan dan bergerak bebas di dunia luar Untuk raja bayangan langit dan delapan tetua bayangan langit, ini sama saja dengan menghidupkan kembali kehidupan sebelumnya Novel 9 Matahari, Bab 767 Teman kecil Ye Yun Fei, apakah yang kamu katakan itu benar? Raja bayangan langit menarik nafas dalam-dalam beberapa kali Terpaksa menekan kegembiraan dan ekstasi di dalam hatinya Dan bertanya pada Ye Yun Fei dengan suara gemetar Meskipun dia adalah orang besar yang mendominasi alam semesta saat itu Prestasinya dalam pil jauh lebih rendah daripada Ye Yun Fei Oleh karena itu, meskipun dia dapat mengatakan bahwa pil yang mengisi ulan jiwa Tianyuan ini adalah pil dao Yang sangat berharga baginya, dia tidak dapat melihat efek spesifiknya Tentu saja itu benar, aku tidak perlu membohongimu Kata Ye Yun Fei sambil tersenyum Tentu saja, Ye Yun Fei memahami suasana hati raja bayangan langit dan delapan tetua bayangan langit saat ini Mereka semua hanyalah sisa jiwa Dan setelah waktu yang lama, mereka menjadi sangat lemah Bagi mereka, pil pengisi jiwa Tianyuan ini hanyalah ramuan impian mereka Tuan Muda Ye, terima kasih atas pemberian obat Bagi kami sembilan, Anda setara dengan rahmat generasi Terimalah pemujaan, kami, yang mengambam di depannya botol batu giyok Lalu membungkuk dalam-dalam kepada Ye Yun Fei dengan sikap yang sangat tulus Dan alamatnya ke Ye Yun Fei juga telah berubah Tidak lagi disebut teman kecil Ye Yun Fei, tapi Ye Gongsi Ini mewakili semacam kehormatan Terima kasih, Tuan Ye, telah memberi saya obatnya Delapan tetua bayangan langit juga mengikuti Raja Bayangan Langit Membungkuk kepada Ye Yun Fei Bangunlah, petik 2 Ye Yun Fei menjentikan lengan bajunya Dan dengan kekuatan besar, dia mengangkat Raja Bayangan Langit dan delapan tetua bayangan langit pada saat yang bersamaan Tuan Muda Ye, ini tidak sopan Pil yang Anda berikan kepada kami akan memungkinkan kami untuk tinggal di dunia selama 400 tahun lagi Yang sangat penting bagi kami Dengan cara ini, kami akan memiliki cukup waktu untuk menonton langit dan bumi dengan mata kita sendiri Para pemuda dari klan bayangan telah tumbuh selangkah Kita bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk melihat dengan mata kepala sendiri bahwa klan bayangan langit kita bangkit kembali Tuan Ye, mulai sekarang, Anda adalah dermawan besar klan bayangan langit Situasi klan bayangan saat ini tidak dapat membantu Anda Namun, kami, klan bayangan langit, tidak akan pernah melupakan cinta ini Sky, Shadow King berkata dengan sungguh-sungguh He he, Sky, Shadow King, kamu serius? Dao dan peringkat kelima bukanlah apa-apa Terlebih lagi, jika klan bayangan langit Anda ingin bangkit kembali Mengapa Anda harus mengandalkan orang-orang muda di klan Anda? Nyatanya, saya menemukan bahwa meskipun Anda berada dalam keadaan sisa jiwa Bagian inti dari tubuh jiwa Anda terpelihara dengan baik Dan Anda dapat sepenuhnya membentuk kembali tubuh Anda dan melakukan kebangkitan Petik 2, Ye Yunfei berkata sambil tersenyum Apa, Raja Bayangan Langit dan delapan tetua bayangan langit tertegun lagi Menatap kosong ke arah Ye Yunfei dengan mata yang sangat kaget dan terkejut Bertanya-tanya apakah mereka salah dengar Mereka juga sosok besar dengan kekuatan yang menakutkan saat itu Jadi tentu saja mereka tahu apa yang dimaksud Ye Yunfei dengan membentuk kembali tubuh dan membangkitkan Setelah mereka mendapatkan pil pengisi jiwa Tianyuan Mereka dapat membiarkan sisa jiwa tinggal di dunia selama 400 tahun lagi Tetapi jiwa itu akan selalu berada dalam keadaan sisa jiwa Dan suatu hari, ia akan benar-benar musnah di dunia karena hingga kehabisan energi Namun, membentuk kembali tubuh dan membangkitkan itu berbeda Itu sama saja dengan membiarkan mereka mendapatkan kembali hidup mereka Dan menjadi manusia yang hidup dengan daging dan darah Dengan cara ini, mereka dapat berlatih, menerobos, meningkatkan, dan Meningkatkan kekuatan alam mereka lagi seperti yang mereka lakukan sebelum jatuh Tuan Ye, Anda tidak bercanda dengan kami, kan? Setelah sekian lama, Raja Bayangan Langit akhirnya sadar kembali Menatap Ye Yunfei dan berkata sambil tersenyum masam Aku tidak bercanda, aku mengatakan yang sebenarnya Saya punya cara untuk membantu Anda membentuk kembali daging Anda Petik 2, Ye Yunfei berkata dengan ringan Nyatanya, ini tidak terlalu sulit bagi Ye Yunfei Saat itu, ketika Ye Yunfei pertama kali bertemu Huang Sang Dia berjanji untuk membantu Huang Sang membentuk kembali tubuhnya di masa depan Meskipun Raja Bayangan Langit dan delapan tetua Bayangan Langit di depanku jatuh lebih lama dari Huang Sang, dan termasuk sisa jiwa dari era Jiudao Mereka semua adalah sosok yang kuat di masa lalu, dan bagian inti dari jiwa, tubuh sangat terawat Kesulitan membentuk kembali tubuh sama dengan Huang Sang, tidak banyak perbedaan Satu-satunya masalah adalah Anda perlu menemukan sumber daya dan bahan yang sesuai Sumber daya dan bahan untuk pembentukan ulang fisik sangat mahal Ada cara untuk membantu kita membentuk kembali tubuh kita Raja Bayangan Langit dan delapan tetua Bayangan Langit terkejut, dan ekstasi di hati mereka tak terlukiskan Tuan Ye, Sky Shadow Ting berdehem, menatap Ye Yunfei, sedikit bingung Delapan tetua Tianying juga menatap Ye Yunfei dengan penuh semangat Mereka juga tahu bahwa kebaikan membentuk kembali tubuh itu terlalu berlebihan Dan itu pasti sangat merepotkan, mungkin perlu menghabiskan sumber daya alam yang tak terbayangkan Perlu teknik rahasia yang sangat brilian Hal yang merepotkan, dan membutuhkan banyak usaha Tanpa alasan, mengapa orang membantu Anda Tuan Ye, jika Anda dapat membantu kami membentuk kembali tubuh kami, biarkan kami dibangkitkan Kami bersedia mengikuti Tuan Ye di masa depan Petik 2, Sky Shadow King tiba-tiba mengertakkan gigi dan berkata Tuan Ye, jika Anda dapat membantu kami membentuk kembali tubuh kami, kami bersedia mengikuti Anda Petik 2, delapan tetua Sky Shadow lainnya juga berkata serempak Klan Bayangan Langit musnah saat itu, dan terjadi perseteruan berdarah Sebagai anggota tingkat tinggi dari Klan Bayangan Langit, mereka sangat berharap untuk dibangkitkan dan membalaskan dendam Klan Bayangan Langit dengan tangan mereka sendiri Oh, Ye Yunfei melirik Raja Bayangan Langit dan delapan tetua Bayangan Langit Sebenarnya tidak sulit membantumu membentuk kembali tubuhmu Kesulitannya adalah kamu perlu menemukan bahan dan harta yang sesuai Aku tidak punya bahan atau harta untuk membantumu membentuk kembali tubuhmu sekarang Bagaimana dengan ini? Saya akan memperhatikannya di masa depan Jika saya dapat mengumpulkan cukup bahan dan kekayaan alam Saya akan kembali ke sini dan membantu Anda membentuk kembali daging Anda Saya pikir Anda selalu dapat menemukannya Bagaimana? Petik 2, Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata Tuan Ye sangat membantu, kami tidak akan pernah membalasnya Maka kami akan menunggu kabar baik dari Tuan Muda Ye Petik 2, Raja Bayangan Langit secara paksa menekan kegembiraan yang tak ada habisnya di dalam hatinya Dan membungkuk dalam-dalam kepada Ye Yunfei Delapan tetua Bayangan Langit juga membungkuk dalam-dalam kepada Ye Yunfei pada saat yang sama Mulai saat ini, kebangkitan menjadi keinginan terbesar mereka Dan keinginan ini sepenuhnya terikat pada tubuh Ye Yunfei Tuan Ye, saya memberi Anda hal-hal ini Mereka seharusnya dapat meningkatkan kekuatan jiwa Anda dalam waktu singkat Kata Raja Bayangan Langit tiba-tiba Saat berbicara, dia melambaikan tangannya Dan puluhan cincin ruang terbang keluar, melayang di depan Ye Yunfei Tingkat cincin luar angkasa ini sangat tinggi Dan volume di dalamnya sangat besar Apa, ini, Ye Yunfei terkejut Dan kekuatan jiwanya segera merasakan cincin luar angkasa itu Ditemukan bahwa di cincin luar angkasa ini Ada sejumlah besar batu hitam yang menumpuk Jumlahnya sangat besar, seperti bukit hitam, sekilas berguling-guling Nightmare Stone, Ye Yunfei berseru Novel 9 Matahari, Bab 768 Itu adalah batu mimpi buruk Batu mimpi buruk ini awalnya digunakan untuk menghangatkan sisa-sisa jiwa dan mengisi kembali kekuatan jiwa Namun, sekarang kita memiliki pil pengisi jiwa Tianyuan Kita seharusnya tidak membutuhkan batu mimpi buruk ini Jadi kita akan memberikannya kepada Tuan Ye Itu pasti rasa terima kasih kami yang rendah hati Kata Raja Bayangan Langit Itu bagus Saya menerimanya Ye Yunfei berpikir sejenak, menganggup dan berkata Di antara lusinan cincin luar angkasa ini Ada sejumlah besar batu mimpi buruk Yang cukup untuk meningkatkan kekuatan jiwa Ye Yunfei dalam jumlah besar Ye Yunfei memiliki banyak musuh sekarang Dan ini adalah waktu yang paling mendesak untuk meningkatkan kekuatannya Jadi dia tidak akan sopan Beri aku ruang rahasia yang tenang Aku ingin memperbaiki batu mimpi buruk ini Ye Yunfei menyingkirkan lusinan cincin ruang angkasa yang melayang di depannya Dan berkata Atur ruang rahasia untuk Tuan Ye segera Perintah Sky Shadow King segera Tuan Muda Ye, tolong ikuti saya Seorang penatua Tianying secara pribadi membawa Ye Yunfei ke ola belakang Dan menemukan ruang rahasia untuknya Di ruang rahasia, Ye Yunfei langsung memasuki menara hantu Kemudian, Ye Yunfei mengeluarkan salah satu cincin luar angkasa Mengeluarkan semua batu mimpi buruk di dalamnya Dan menumpuknya di sekitar tubuhnya seperti bukit hitam Humyao, setelah aku menyerap esensi kekuatan jiwa dari batu mimpi buruk ini Kamu akan menyerap hukum ilusi Kata Ye Yunfei, batu mimpi buruk adalah harta alam yang sangat langka Yang tidak hanya mengandung esensi kekuatan jiwa dalam jumlah besar Tetapi juga mengandung hukum ilusi yang cemerlang Terima kasih, tuan Humyao muncul di samping Ye Yunfei dan duduk bersila Belum lama ini, dia melakukan terobosan dan peningkatan garis keturunan Yang sangat meningkatkan keterampilan pesonannya Dia terlihat sangat menawan Dan setiap gerakannya, bahkan setiap ekspresinya Membawa daya pikat yang menggoda Godaan semacam ini berakibat fatal bagi pria yang tidak cukup kuat Ye Yunfei melirik Humyao Dan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut Humyao saat ini, jika dia mengajaknya jalan-jalan di luar Dia benar-benar tidak tahu berapa banyak masalah yang akan dia timbulkan sendiri Melihat Ye Yunfei mengukurnya Humyao segera mengedipkan mata padanya Dengan seribu pesona dan pesona menawan yang tak terlukiskan Ye Yunfei memelototinya dengan marah Menutup matanya Dan mulai memurnikan dan menyerap esensi kekuatan jiwa dari Night Marestone Cekikikan, Humyao tidak bisa menahan diri untuk tidak menutupi mulutnya dan tertawa kecil Menarah hantu Seiring berjalannya waktu, tingkat kekuatan jiwa Ye Yunfei terus meningkat Karena jumlah batu mimpi buruk yang diserap oleh penyempurnaan meningkat Sebab, setiap spesering berisi sejumlah besar batu mimpi buruk Selama proses ini, setiap kali Ye Yunfei menyerap esensi kekuatan jiwa dalam batu mimpi buruk Humyao juga menyerap hukum ilusi Tingkat ilusi Humyao juga terus meningkat Sepuluh hari kemudian, Ye Yunfei baru saja menyerap semua esensi kekuatan jiwa yang terkandung dalam batu mimpi buruk yang terkandung dalam cincin luar angkasa Kemudian, Ye Yunfei mengeluarkan semua batu mimpi buruk yang terkandung dalam cincin luar angkasa lain dan terus menyerapnya Sampai 3 bulan kemudian, akhirnya, Ye Yunfei memurnikan dan menyerap semua batu mimpi buruk yang terkandung dalam lusinan cincin luar angkasa yang diberikan oleh Raja Bayangan Langit Telah terjadi lompatan kualitatif dalam tingkat kekuatan jiwa Dibandingkan dengan sebelumnya, itu telah meningkat setidaknya seribu kali lipat Ye Yunfei memperhitungkan bahwa tingkat kekuatan jiwanya saat ini setidaknya setara dengan tahap awal alam pembentuk dewa Selanjutnya, luangkan lebih banyak waktu untuk berlatih seni abadi 18 jiwa dan lihat seberapa jauh kamu bisa melangkah Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri Jadi, untuk selanjutnya, Ye Yunfei terus berlatih dalam pengasingan di Menara Hantu Satu bulan kemudian, Ye Yunfei berlatih seni abadi 18 jiwa kebentuk ke-14 Tingkat kekuatan jiwa sekali lagi meningkat pesat Pedang jiwa surgawi yang saya gunakan sekarang harus dapat memiliki dampak yang besar pada master tingkat menengah dari alam pembentuk dewa Bahkan di tahap akhir alam pembentuk dewa, itu juga dapat memainkan peran tertentu dalam gantuan Artinya, di masa depan saya akan bahkan jika Anda bertemu dengan master dari alam pembentuk dewa secara langsung Dengan pedang jiwa surgawi yang dikombinasikan dengan energi ruang Bahkan jika Anda tidak dapat mengalahkan mereka, Anda akan memiliki kepercayaan diri untuk mundur Ye Yunfei menyelesaikan latihannya, berdiri, dan berkata pada dirinya sendiri Tuan, ilusi saya telah sangat meningkat Ilusi yang saya gunakan sekarang dapat menghasilkan efek sikedelik bahkan pada master di alam jiwa Petik 2, melihat Ye Yunfei telah menyelesaikan pelatihan Humyao segera bergegas, dengan penuh semangat Itu bagus, nah, kita akan meninggalkan dunia kecil Tianying Sylvia tertawa, kemudian, Ye Yunfei keluar dari dunia kecil Tianying Dan mengucapkan selamat tinggal kepada Raja Tianying dan delapan tetua Tianying Jangan khawatir, setelah saya mengumpulkan semua bahan dan harta yang saya butuhkan Saya akan kembali dan membantu Anda membentuk kembali tubuh Anda Kata Ye Yunfei, lalu berbalik dan pergi Perpisahan dengan Tuan Ye, Raja Bayangan Langit dan delapan tetua bayangan langit berteriak penuh semangat Setelah meninggalkan dunia kecil Tianying, Ye Yunfei langsung kembali ke Zongzu, markas Akademi Taoist Din Ye, aku sudah memilih sekelompok orang, kamu bisa membawa mereka ke Suan Huang Starfield Kata Xie Changkong kepada Ye Yunfei Din Ye, aku juga ingin pergi ke Suan Huang Starfield Tinggal di Profound Sky Continent tidak akan membantu perkembangan alkimiaku Dan Jun mendatangi Ye Yunfei dan berkata Dia sekarang dengan sepenuh hati mengejar terobosan dalam alkimia Dan tinggal di benua langit yang mendalam menempatkan terlalu banyak batasan padanya Oke, Ye Yunfei mengangguk Din Ye, aku juga ingin pergi ke Suan Huang Starfield dan mengikutimu Cui Tianuo melangkah maju dan berkata Ya, Ye Yunfei mengangguk, aku juga ingin pergi Kemudian, banyak eksekutif senior melangkah maju dan berkata kepada Ye Yunfei Lebih dari 20 pejabat tingkat tinggi berencana mengikuti Ye Yunfei ke Suan Huang Starfield Din Xie, bagaimana denganmu? Apakah kamu tidak berencana untuk pergi? Ye Yunfei tiba-tiba bertanya pada Xie Changkong Saya tidak akan pergi untuk saat ini Akademi Taoist baru saja membereskan sekelompok pengkhianat Saya harus tinggal dan bertanggung jawab atas keseluruhan situasi Generasi Akademi Taoist telah diwariskan kepada saya Saya ingin itu untuk berkembang dengan baik Jika tidak, saya malu Dekan Wali, kata Xie Changkong Tuan Kota Gu, bagaimana dengan Anda? Bukankah Anda berencana untuk pergi keluar untuk melihat dunia luar? Ye Yunfei menatap Tuan Kota Gu dan bertanya Saya telah menjaga Profound Sky Continent untuk sebagian besar hidup saya Dan sekarang, Profound Sky Continent akhirnya aman dan sehat Saya berencana untuk beristirahat dulu Untuk saat ini, saya tidak ingin pergi ke hari-hari berkelahi dan berkelahi dengan orang lain Saya akan tinggal di Akademi Tao untuk saat ini dan menjadi asisten din Xie Tuan Kota, Kuno menjawab Tidak apa-apa, bagaimanapun Saya akan kembali di masa depan Di masa depan, jika Anda ingin keluar Saya akan mengajak Anda keluar lagi Petik 2 Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata Oke, Xie Changkong dan Master Kota Kuno mengangguk Sedangkan untukmu, ikuti aku ke Suan Huang Starfield Petik 2 Ye Yunfei memandang Wu Heishan dan yang lainnya Wu Heishan, Dugu Huan, Yuan Dayong, Wenzi, Long Yingying dan yang lainnya Semuanya telah tiba tidak jauh dari sisi Ye Yunfei Ye Yunfei sudah memberitahu Xie Changkong sebelumnya untuk mengumpulkan orang-orang ini Dan pergi ke Suan Huang Starfield bersamanya Awalnya, Ye Yunfei berencana untuk membiarkan Zhou Mu, Aniu, Deng Xianxian, Wu Yuechan, Tan Meng, Jia Zhao, Yin Ji dan yang lainnya Pergi ke Suan Huang Starfield bersamanya Namun, mereka bertuju merasa bahwa kekuatan mereka masih sangat lemah untuk saat ini Dan akan lebih tepat untuk tetap tinggal di Akademi Pelindung Dao untuk berlatih Jadi mereka menolak Ye Yunfei tidak punya pilihan selain membiarkan mereka Novel 9 Matahari, Bab 769 Bagaimana dengan Xiafei Yan? Apakah kamu sudah bertanya padanya? Ye Yunfei bertanya pada Xie Changkong Aku bertanya padanya, dan dia berkata bahwa dia akan tinggal bersama ibunya di Perguruan Tinggi Tao Kata Xie Changkong Baiklah kalau begitu, Ye Yunfei mengangguk Feier, ini adalah anak-anak dari keluarga Ye kami Mereka ingin pergi ke Suan Huang Starfield bersamamu Petik 2 Ye Tianpeng dan beberapa tetua keluarga Ye membawa lebih dari 50 anak muda ke Ye Yunfei Sampai jumpa na, lebih dari 50 anak keluarga Ye memandang Ye Yunfei dengan mata memuja dan berteriak serempak Pergi ke Suan Huang Starfield penuh dengan bahaya Beberapa dari kalian terlalu lemah untuk pergi ke sana Mereka yang kuat di kondenset Rilem akan mengikutiku ke Suan Huang Starfield Sisanya akan tinggal di benua Suantian terlebih dahulu Dan aku akan kembali nanti Aku akan kembali, dan aku akan membawamu ke sana ketika waktunya tiba Ye Yunfei menaksir 50 atau lebih murid keluarga Ye Dan berkata dengan lantang Beberapa anak muda dari keluarga Ye ini hanya berada di alam suci Atau bahkan di alam yang mendalam Mereka terlalu lemah Akan lebih bermanfaat bagi mereka untuk tinggal di Akademi Tao dan berlatih Ye Yunfei memiliki otoritas mutlak dalam keluarga Ye Tidak ada yang akan keberatan dengan apa yang dia katakan Oleh karena itu Ye Yunfei memilih 18 anak dari keluarga Ye dengan kekuatan kondenset rilem Saudari Sui Kamu sebenarnya berada di tahap akhir dari kondenset rilem Lumayan Ye Yunfei menatap seorang gadis berbaju ungu dan tersenyum Gadis ini bernama Ye Sui Anakku, kamu terlalu banyak Dibandingkan dengan anakku Aku terlalu jauh di belakang Petik 2 Melihat Ye Yunfei berbicara dengannya Ye Sui menjawab dengan tergesa-gesa Dalam hal senioritas Ye Yunfei harus memanggil kakaknya Hanya saja status Ye Yunfei di keluarga Ye terlalu tinggi sekarang Bahkan para tetua keluarga Ye itu sangat hormat di depan Ye Yunfei Apalagi dia Saudari Sui Kamu harus tetap memanggilku seperti dulu Kata Ye Yunfei sambil tersenyum Saat itu 8 arteri bela diri di tubuh Ye Yunfei tiba-tiba menghilang Dan dia menjadi cacat yang tidak bisa berlatih seni bela diri Dan diejek oleh rekan-rekannya di keluarga Ye Dan Ye Sui adalah satu-satunya di antara teman-temannya yang tidak pernah menertawakan Ye Yunfei Bahkan beberapa kali ketika Ye Yunfei diintimidasi oleh rekan-rekannya di keluarga Ye Dia berdiri untuk membantu Oleh karena itu, Ye Yunfei memiliki kesan yang baik padanya Ini, Ye Sui terkejut Selama bertahun-tahun, reputasi Ye Yunfei semakin berkembang Ye Sui Anak-anak dari keluarga Ye Hanya merasa bahwa Ye Yunfei semakin jauh dari mereka Dan mereka hanya bisa mengagumi Ye Yunfei Sekarang, Ye Yunfei tiba-tiba berbicara kepadanya dengan cara yang begitu mudah didekati Yang membuatnya sedikit tidak nyaman untuk sementara waktu Dan pada saat yang sama, semburan kehangatan melonjak di hatinya Orang ini, jadi dia belum melupakan kebaikanku padanya sebelumnya Mata indah Ye Sui melirik Ye Yunfei dengan tenang Kamu Tian Feng, kamu juga berada di tahap akhir alam berkonsentrasi, ya Bekerja keraslah di masa depan Petik 2, Ye Yunfei menatap murid keluarga Ye yang lain dan berkata Ye Tian Feng berada di keluarga Ye saat itu Dan bersama dengan Ye Lei Mereka dikenal sebagai dua tokoh terkemuka dari generasi muda keluarga Ye Dan bakat mereka dalam seni bela diri cukup bagus Terima kasih atas doronganmu Aku pasti akan bekerja keras Ye Tian Feng segera berdiri tegak dan menjawab dengan lantang Yah, sangat bagus Ye Yunfei mengangguk Semuanya, besiaplah Kita akan berangkat setengah hari lagi Ye Yunfei melirik orang-orang yang akan Mengikutinya ke Suan Huang Starfield Dan berkata dengan lantang Mengerti, semua orang menjawab serempak Setengah hari kemudian, di markas besar Akademi Pelindung Sebuah pesawat ruang angkasa terbang ke langit dan menuju ke langit yang jauh Di pesawat ruang angkasa, ada total lebih dari 200 orang yang mengikuti Ye Yunfei ke Suan Huang Starfield Ada beberapa master gua, kebanyakan dari mereka adalah prajurit dengan kekuatan cairan yang dalam Sebagian besar prajurit dengan kekuatan cairan yang dalam ini adalah siswa unggulan dan siswa tingkat lanjut dari Akademi Pelindung Dao Di Akademi of Protecting Dao, banyak orang menyaksikan pesawat luar angkasa itu pergi Di Akademi Dao, di puncak gunung yang indah Berdiri seorang wanita parubaya dan dua gadis muda Menatap pesawat ruang angkasa yang akan menghilang di langit Jika Ye Yunfei ada di sini Dia pasti akan segera mengenali wanita parubaya ini sebagai Xiao Tian Rong Kedua gadis itu adalah Xiao Feiyan dan pembantunya Xiao Yu Nona, Anda telah memikirkan tentang Tuan Ye Sekarang dia sudah kembali Mengapa Anda tidak pergi ke Suan Huang Starfield bersamanya? Bahkan, Anda tidak pergi menemui Tuan Ye beberapa hari ini Xiao Yu bertanya tiba-tiba Sebagai pelayan pribadi Xiao Feiyan Dia secara alami tahu bahwa Xiao Feiyan selalu menyukai Ye Yunfei Xiao Yu, omong kosong apa yang kamu bicarakan Siapa bilang aku merindukan Tuan Ye? Xiao Feiyan marah dan ingin memukulnya Potong, Nona Kamu bisa membodohi orang lain Tetapi kamu tidak bisa membodohiku Aku telah mendengar dengan telingaku sendiri beberapa kali bahwa kamu tiba-tiba memanggil nama Tuan Ye dalam tidurmu Kata Xiao Yu dengan bibir melengkung Setelah mendengar kata-kata Xiao Yu Tubuh halus Xiao Feiyan tiba-tiba membeku Tidak dapat berbicara Dan kemudian, lingkaran matanya menjadi merah Dan matanya yang indah menatap kosong ke pesawat ruang angkasa yang telah lama menghilang di langit Anakku yang malam, Xiao Tian Rong tidak mengerti pikiran putrinya Jadi dia hanya bisa menghela nafas dalam hati Segera, setelah setengah hari Pesawat ruang angkasa itu tiba di bekas lokasi kota pelindung batas Di depan celah ruang angkasa Ye Yunfei mengirim lebih dari 200 orang di pesawat ruang angkasa ke menara hantu Lalu menyingkirkan pesawat ruang angkasa itu Dan berjalan menuju celah ruang angkasa Tepat ketika dia berjalan ke celah angkasa Wajah Ye Yunfei tiba-tiba menjadi gelap dengan tatapan membunuh di matanya Di bawah persepsi kekuatan jiwa Di ujung lain celah ruang angkasa Ada sekelompok orang dari klan monster kuno yang menjaganya Selain itu, di pintu keluar celah ruang angkasa Puluhan formasi terlarang udara yang relatif maju diatur untuk menyegel bagian ruang itu Bagus sekali Ayo kumpulkan minat dari klan monster kuno terlebih dahulu Petik 2 Ye Yunfei melangkah maju di celah angkasa Dengan kekuatan komprehensif Ye Yunfei saat ini Bahkan jika dia bertemu langsung dengan master alam pembentuk dewa Dia masih memiliki kepercayaan diri untuk mundur tanpa cedera Adapun master di alam jiwa Ye Yunfei dapat dengan mudah membunuh mereka Oleh karena itu Bagi Ye Yunfei Orang-orang dari klan monster kuno ini tidak perlu takut Ujung lain dari celah ruang angkasa Beri aku energi Raja Iblis Ouyue telah memerintahkan agar Ye Yunfei kemungkinan besar akan keluar dari celah ruang ini Tugas kita adalah mengawasi celah ruang ini Begitu kita menemukan Ye Yunfei Semua orang akan bergegas maju Kita tidak boleh membiarkan dia melarikan diri Monster kuno yang tinggi berteriak dengan keras Tuan penjara kian Kami mengerti Pria dan kuda dari klan iblis kuno meraung bersama Dan aura mengerikan melonjak dengan liar Memenuhi benua yang ditinggalkan Ini Namun Lalu dia sangat gembira dan meraung Ayo Tuan Raja Iblis Ouyue berkata bahwa kamu harus melihat orang saat kamu hidup Dan mayat saat kamu mati Tidak peduli apakah kamu hidup atau mati Kamu tidak bisa membiarkan Ye Yunfei melarikan diri Tuan kianyu melambaikan tangannya dan berteriak Bunuh Segera Semua pasukan suku monster kuno bergegas maju Mengepung dan membunuh Ye Yunfei dari segala arah Master kianyu Dan delapan master lainnya dari klan monster kuno dengan kekuatan alam jiwa Bergegas ke depan Dan bergegas menuju Ye Yunfei dengan aura pembunuh Yang terkuat dari kumpulan pasukan klan monster kuno ini adalah Sembilan master jiwa primordial Kamu Yunfei Saya tahu anda ahli dalam energi ruang Tetapi ruang ini telah diblokir Energi ruang anda tidak berguna Atau dengan patuh mengikat tanganmu dan kembali bersamaku Untuk mengaku bersalah kepada Raja Iblis Ouyue Petik 2 Tuan kianyu tertawa terbahak-bahak Tubuh iblisnya setinggi 8 meter Dan kekuatannya di tahap tengah alam Yuanhun melepaskan kekuatan iblis yang kuat dan paksaan ke seluruh tubuhnya Penuh momentum Sembilan Master iblis kuno lainnya juga agresif Kalian tidak memenuhi syarat untuk membiarkan saya menggunakan energi ruang Petik 2 Ye Yunfei mencibir Kemudian Ye Yunfei mengeluarkan busur Tuan Menarik busur dan menembakkan anak panah Sai Panah panjang kekuatan spiritual Seperti hujan deras Mengalir ke arah pria dan kuda suku monster kuno itu Alam kekuatan spiritual Ye Yunfei saat ini berada di tahap tengah alam intim misterius besar Dan panah panjang kekuatan spiritual yang ditembakkan tidak dapat dilawan oleh master clan monster kuno ini Panah panjang kekuatan spiritual ini mengandung karakteristik ruang dan waktu Dan mereka terus melakukan perjalanan melalui ruang Bahkan jika monster kuno itu menemukan ada panah panjang kekuatan spiritual yang ditembakkan ke arah mereka Mereka tidak dapat menghindarinya Ah Setiap panah panjang dengan kekuatan spiritual pasti akan membunuh clan monster kuno Bahkan ada beberapa panah panjang dengan sudut kekuatan spiritual yang cerdas Yang dapat membunuh beberapa ras monster kuno dengan satu panah Meskipun ada banyak monster kurba ini Gerakan Ye Yunfei secepat kilat Dan dia menembak dan membunuh banyak dari mereka dalam waktu singkat Kamu Yunfei, berhenti Melihat pemandangan ini Sembilan monster kuno dengan kekuatan alam jiwa asli sangat marah dan berteriak satu demi satu Tertawa, tiba-tiba Di depan salah satu monster purba dengan kekuatan di alam jiwa Sebuah pedang hitam kecil seukuran ibu jari orang dewasa muncul Engah, kecepatan pedang hitam kecil ini sangat cepat Mengenai jantung clan monster kuno ini dan melewati tubuh Tubuh clan iblis kuno ini membeku Tapi kemudian perlahan meluncur ke bawah dan menjadi mayat Bahkan para pembunuh di tahap awal dan tengah alam jiwa asli di makam Tianyu Tidak dapat menghindari duri gelap yang ditampilkan Ye Yunfei ini Tahap awal dan tengah dari kondisi jiwa purba dari ras monster kuno ini masih belum bisa dihindari Kecuali jika anda adalah master di tahap akhir alam Yuanhun Anda dapat mengandalkan kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa untuk nyaris menangkap lintasan duri gelap ini dan menghindarinya Saat berikutnya Ini belum selesai Para master klan monster kuno itu Dia juga dengan cepat menarik overload bow untuk menembak dan membunuh para prajurit klan monster kuno itu Pada saat ini Lebih dari setengah orang monster kuno itu telah ditembak dan dibunuh oleh Ye Yunfei Dan mereka dikalahkan Novel 9 Matahari Bab 770 Mundur Penjara Tuan Qian tiba-tiba berteriak Berbalik dan melarikan diri Mendengar raungan Tuan Qianyu Klan monster kuno yang sudah ketakutan semuanya melarikan diri Aku tidak bisa melarikan diri Ye Yunfei mencibir Sai Ye Yunfei mengaktifkan Sky Shadow Robe Dan mengejarnya 10 kali lebih cepat Menarik busurnya dengan cepat Setelah beberapa saat Sebagian besar kelompok pasukan klan iblis kuno ini ditembak dan dibunuh oleh Ye Yunfei Hanya sejumlah kecil monster kuno yang lolos secara kebetulan Penjara Master Qian mengendarai awan monster Dan setelah melarikan diri untuk jarak tertentu Dia mengeluarkan pesawat luar angkasa dan hendak memasuki pesawat luar angkasa Tiba-tiba Sebuah titik hitam kecil melintasi angkasa Datang dari jauh Dan tiba-tiba muncul di belakang kepalanya Nafas kematian menyelimutinya dalam sekejap Tidak bagus Hati Tuan Penjara Qian tenggelam Dan seluruh tubuhnya menggigil Ye Yunfei Aku telah memberitahu Tuan Raja Iblis Aoyue bahwa dia akan datang Jika kamu berani membunuhku Tuan Raja Iblis Aoyue pasti tidak akan membiarkanmu pergi Tuan Qianyu berteriak ngeri Engah Cahaya hitam melintas Menembus kepalanya Tuan Qianyu mati seketika Dan tubuhnya perlahan merosot Dengan lambayan tangannya Ye Yunfei menyingkirkan cincin antariksanya Mengeluarkan pesawat luar angkasa Dan pergi dalam sekejap Itu sekitar setengah jam setelah Ye Yunfei pergi Bu Ming Di langit berbintang di kejauhan Awan Iblis berwarna merah darah Tak terbatas Bergulung masuk Setelah beberapa saat Kelompok awan monster ini datang ke benua yang ditinggalkan Di mana pintu keluar dari celah spasial di benua langit yang mendalam berada Dan klan monster kuno yang tinggi dan mengerikan muncul Matanya berwarna merah darah Seperti lautan darah yang tak terbatas Memancarkan aura aneh Jahat Dan ganas Seolah-olah niat membunuh yang paling menakutkan dan brutal sedang muncul Klan Iblis kuno ini tidak lain adalah Raja Iblis Aoyue Salah satu dari tiga raja klan monster kuno Siyu-siyu-siyu Sesaat kemudian Ada sekelompok energi iblis yang mengerikan masuk Di setiap awan energi monster Ada master dari klan monster kuno yang tersembunyi Master klan monster kuno ini mendarat di samping Raja Monster Aoyue satu demi satu Benua yang ditinggalkan ini benar-benar diliputi oleh aura iblis yang sangat kuat Dan tampaknya telah berubah menjadi dunia iblis Ye Yunfei telah keluar dari Profound Sky Continent Dia pasti telah pergi ke Northern Desolate Territory Segera beritahu master dari Gatsapping Realm di klan untuk pergi ke Northern Desolate Territory Untuk menangkap Ye Yunfei Gunakan kekuatan seluruh klan untuk menghadapinya dengan segala cara Ye Yunfei Jika kamu hidup, kamu ingin melihat orang Jika kamu ingin mati, kamu ingin melihat mayat Bila perlu, saya pribadi akan pergi ke wilayah Bei Huang Dan meminta Akademi Tian Dao untuk menyerahkan Ye Yunfei Raja Iblis Aoyue Menggertakkan giginya dan berkata Dia sangat membenci Ye Yunfei Tanda seru, beberapa master monster kuno yang berdiri di samping Raja Iblis Aoyue Menjawab pada saat yang sama Suatu hari kemudian, Ye Yunfei kembali ke Tianzu di Gurun Utara Di bawah tanah tempat orang-orang dari klan Tang dan Sekte Houtu hidup dalam pengasingan Hidup dan berlatih di gua-gua bawah tanah ini Cobalah untuk tidak berlarian di luar Petik 2, Ye Yunfei memindahkan semua prajurit yang dibawa dari Profound Sky Continent Menjelaskan situasi umum dan memberi mereka instruksi Faktanya, dalam perjalanan ke sini Ye Yunfei telah memberi tahu Profound Sky Continent ini tentang situasinya Para prajurit di daratan telah mengatakannya sekali Oleh karena itu, orang-orang ini semua memahami situasi Ye Yunfei Namun, tolong percayalah padaku Semuanya, dalam waktu dekat Kalian pasti akan dapat bergerak bebas di Swan Huang Starfield Kata Ye Yunfei Din Ye, kami mempercayaimu Apapun yang terjadi, ikuti Din Ye, kami dapat yakin Cui Tianuo berkata dengan suara nyaring Ya, semua orang menganduk Bos, jangan khawatir Kami tidak akan pernah membuat masalah untukmu Sekarang aku menganggap diriku sebagai penyelundup Meskipun awalnya agak sulit Pasti akan menjadi lebih baik di masa depan Wu Heishan berkata kepada Ye Yunfei Apa itu penyelundupan? Kedengarannya sangat jelek Ye Yunfei tertawa tercengang Selamat datang semuanya Penatu Atang Wu memimpin pejabat senior klantang Dan pemimpin sekte Houtu membawa para pemimpin senior sekte tersebut Dan tiba satu demi satu Dengan hangat menyapa para pejuang ini dari benua langit yang mendalam Di antara para prajurit benua langit yang mendalam Yang terkuat hanyalah penguasa alam Dong Tian Mereka merasakan aura yang dilepaskan oleh penguasa sekte Houtu dan klantang di depan mereka Dan mereka tidak dapat menahan keterkejutan dan kekaguman Terutama elder Tang Wu Di mata para petarung Dong Tian Rilem Aura yang dikeluarkan oleh Master Yuan Sol Rilem sama seperti matahari yang agung Suan Huam Starfield benar-benar tempat yang penuh dengan Master Seniman bela diri di benua Tian Suan ini semua berseru di dalam hati mereka Sepertinya aku telah menyentuh kesempatan untuk menerobos Tiba-tiba, seorang prajurit Suanyi Rilem tahap akhir berseru kaget Prajurit ini adalah siswa benih dari Akademi Pelindung Dao dengan bakat yang bagus Aku juga, sepertinya aku akan menerobos Aku juga, titik-titik-titik Kemudian, lebih dari selusin prajurit dari Profound Sky Continent berteriak Aku ingin menerobos, kata Dugu Huan kepada Ye Yunfei Aku juga, Wu Heishan, Wen Zhi, Yuan Dayong, dan Long Yingying berteriak bersamaan Semuanya, selama periode waktu ini, banyak dari kalian akan menerobos dan meningkatkan Ambil obat mujarab ini, ambillah, itu akan membantumu menerobos alam Petik 2, Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan ratusan botol batu giyok terbang keluar Konsentrasi energi spiritual dan aturan langit dan bumi di Suan Huam Starfield Tidak sebanding dengan yang ada di Profound Sky Continent Sampai batas tertentu, aturan dari langit dan bumi di benua langit yang mendalam Seperti belenggu membatasi perkembangan prajurit Sekarang, para prajurit dari benua Tian Suan ini datang ke medan bintang Suan Huang Seolah-olah mereka tiba-tiba mematahkan belenggu dan mendapatkan kebebasan besar Mereka secara alami akan meledakkan potensi mereka dan menerobos satu demi satu Ini juga mengapa Ye Yunfei alasan membawa orang-orang ini ke medan bintang Suan Huang Setelah datang ke medan bintang Suan Huang, bakat seni bela diri orang-orang ini telah naik beberapa level dalam sekejap Yang akan menjadi hebat manfaat untuk budidaya mereka di masa depan Tanda seru, kumpulkan dulu, lalu Anda bagikan kepada mereka yang membutuhkan Petik 2, dengan mengibaskan lengan bajunya, Ye Yunfei mengirimkan pil ini ke tubuh dan Jun, dan berkata Oke, dan Jun mengangguk, aku memberikanmu satu jilid buku alkimia sekarang Jika kamu mempelajari isinya dengan hati-hati, alkimiamu dapat menembus kerana alkimia tau Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan meninju bola informasi ke dalam jiwa alkemis Needle, dao alkemis alam, mendengar kata-kata Ye Yunfei, tubuh dan Jun bergetar, dan ekstasi meledak di matanya Dia hanyalah seorang alkemis harta karun peringkat 5 sekarang, dan seorang alkemis tau adalah sosok seperti peribaginya Aku punya harapan untuk menerobos dan menjadi dao alkemis Dan Jun bertanya dengan penuh semangat Tidak sulit, Ye Yunfei mengangguk Din Ye, terima kasih banyak Dan Jun menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada Ye Yunfei Oke, tetua tamu, pemimpin, tolong bantu saya mengatur di mana mereka akan tinggal Ye Yunfei berkata kepada tetua tamu dan pemimpin Sekte Houtu Oke, penatua tamu dan pemimpin keduanya mengangguk Kemudian, para tetua dan pemimpin tamu, serta sejumlah besar pejabat tingkat tinggi dari Klan Tang dan Sekte Houtu Pergi sendiri untuk membantu mengatur akomodasi bagi seniman bela diri dari benua langit yang mendalam ini Di sebidang tanah ini, Ye Yunfei telah membuka cukup banyak buah bawah tanah Untuk menampung lebih dari 200 orang, lebih dari cukup Setengah hari kemudian, di ruang rahasia Ye Yunfei, sesepuh kelima dinasti Tang, pemimpin Sekte Houtu Enam master Yuan Sol Rilem dari Klan Tang Dan beberapa sesepuh dari Sekte Houtu semuanya ada di sana Setelah Tang Biao dan tamu mengambil obat mujarab yang diberikan oleh Ye Yunfei Mereka berdua berhasil menerobos dan menjadi penguasa alam Yuan Hun Oleh karena itu, termasuk Tang Tua kelima Klan Tang sekarang memiliki tujuh penguasa alam jiwa Semuanya, saya akan membentuk kekuatan di Suan Huang Starfield Dan Anda akan menjadi eksekutif inti dari kekuatan ini Saya akan memberikan latihan dan sumber daya kultivasi untuk terus meningkatkan wilayah Anda Suatu hari, saya akan membiarkan kekuatan ini menjadi Suan Huang de kekuatan paling kuat di bidang bintang Tinggal jika Anda ingin Jika Anda tidak mau, Anda bisa berhenti Petik 2 Ye Yunfei perlahan melirik kerumunan dan berkata Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei Semua orang di ruang rahasia langsung menatap Ye Yunfei dengan cermat Di ruang rahasia ini, orang termuda adalah Ye Yunfei Sekarang, pemuda ini ingin pimpin mereka untuk membentuk kekuatan Dan suatu hari, dia akan menjadi kekuatan terkuat di medan bintang Suan Huang Tiba-tiba, hati, semua orang seperti sungai dan laut bersambung Tiba-tiba, semua orang seperti sungai dan laut